Serta webinar pada hari ini dengan mengangkat tema bedah disertasi karya Dr. Yuyus Kardiman MPD dengan judul Religisitas dalam Pancasila untuk membangun warga negara berkeadaban dalam kajian historis, filosofis, dan pengembangan landasan filosofis pendidikan kewarga negaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada kehadiran Allah SWT karena berkat dan hormatnya lah kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar pada hari ini. Semoga webinar kali ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk pendiri. Terima kasih telah menonton! 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 sambutan, oh mohon maaf, sebelumnya akan ada pembacaan doa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ridwan Fauzi MPD MH beliau merupakan alumni PKN UP sekaligus dosen Institut Teknologi Bandung, kepada Pak Ridwan Terima kasih Kang Mursin sebagai MC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati para guru-guru saya di Prodi PKN Yang saya hormati para kolega senior dan rekan-rekan seperjuangan, mohon izin untuk membacakan doa dan saya pimpin dengan syariat Islam A'udzubillahiminashyantanirrajim A'udzubillahiminashyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi'ni'amahu wa yuka'fi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajika wa'azim sultani Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mintamihum ihsan ilahi yaumiddhin Rabbana innana samikna munadiyah yunadilil iman an'amanu birabikum fa'amanna Rabbana faghfirlana zhunubana wa kafir'anna sayyidina wa tawaffana mal abrar Rabbana la tuakhidna innasina au akhfa'na Rabbana wala tuhammil alayna ishram kama hamaltahu ala aladhina minqablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lanabi wa'afu'anna wa gfirlana warhamna anta maulana fa'ansurna ala al-kawmil kafirin Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khansi'an walisanan zakiran Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsyat wa min anin la tadakma wa min da'amati la tasma' Ya Allah yang maha mengetahui melalui program webinar ini anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat yang dapat membantu kami untuk meningkatkan kualitas dedikasi kami di bidang pendidikan demi pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia Ya Allah yang maha bijaksana jadikanlah ilmu bagi kami sebagai penggerak hati dan lisan yang senantiasa ingat dan menyebut namamu janganlah engkau menjadikan ilmu sebagai penyebab kecongkakan keangkuhan dan rasa benar sendiri Ya Allah Ya Tuhan kami teguhkanlah hati kami di jalan pengabdian keilman ini singkirkanlah setiap rintangan yang menghalami terutama yang datang dari sisi gelap kami sendiri Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina adha banar subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ajib doa bisiru surat al-fatihah ala al-fuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bapak ridwan pauzi yang telah memimpin pembacaan doa pada hari ini semoga dengan dibacakannya doa tadi akan menambah kehidmatan dan keberkahan pada kegiatan hari ini selanjutnya yaitu kegiatan sambutan untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh pada yang terhormat Bapak Doktor Dr. Haji R. Iyib Hidayat MPD selaku Ketua Umum Ikatan Alumni UP Komisariat PKM kepada Bapak Doktor Iyib Hidayat waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wasyukurillah Walahawala wala kuwata ila billah ilajin yang kami hormati Prof. CPS Bedarmawan para narasumber yang hari ini akan webinar Kang Mursid yang menggawangi acara ini serta semua kru dari pengurus IKA PKN UPI dan juga yang kami banggakan kami hormati para peserta webinar pada hari ini luar biasa saya melihat sudah hampir 170 yang mengikuti kegiatan ini artinya webinar-webinar yang sudah kita lakukan berseri ini manfaatnya sudah bisa kita rasakan bersama jadi ilmu-ilmu yang update ini menjadi bagian yang terpenting untuk kita semuanya berkiprah yang pertama Marilah Bertasakur Kepalilah Robi atas perkenannya kita dapat bersilaturahmi di udara atau Piajum ataupun virtual ini mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan semangat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari yang kedua apresiasi Prof. Cecep peran dari perguruan tinggi dalam hal ini sangat mendukung menunjang aktivitas kegiatan di IKA PKN ini dan juga hormat salut kepada semua narasumber yang siap untuk men-share membagi ilmu-ilmunya sehingga kita bisa menambah lagi wawasan dan juga kita bisa mendiskusikan lebih lanjut makin ke sini saya melihat bahwa hasil karya apakah itu desertasi tesis ataupun skripsi makin melihat kualitas yang lebih fokus gitu ini memang sangat kita butuhkan kita perlukan bersama oleh sebab itu sebagai ketua IKA PKN UPI saya berbangga hati bahwa kita semua masih kompak dan solid masih bisa berselaturahmi tentunya tidak saja di udara nanti besok rusak kita bisa saling bertatap muka dan saya berharap mudah-mudahan pandemi segera berakhir kita akan adakan reuni akbar sehingga kita bisa bersilaturahmi lebih dekat lagi selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati kami apresiasi juga kepada para peserta yang sudah melakukan waktu untuk hadir di JUM ini karena saya punya keyakinan bahwa dinamisasi keilmuan atau dinamisasi perkembangan zaman itu betul-betul hari ini sangat kompleks dan ini perlu diurai dan kita harus punya wawasan yang lebih keilmuan yang lebih nah untuk mendapat itu maka webinar ini bagian dari salah satu upaya kita oleh sebab itu IKA PKN UPI akan konsisten melaksanakan ketika masa pandemi paling tidak webinar-webinar berserini akan kita lakukan terus-terus boleh juga teman-teman dari alumni anggota IKA juga mengusulkan kegiatan atau merespon kegiatan atau juga ingin saran berbagi kita bisa manfaatkan giat-giat webinar ini saya kira untuk memanfaat waktu dan lebih fokus kepada acara itu saya yang dapat saya sampaikan dan saya mohon bantuan kepada para narasumber kiranya berkenan untuk konser bahan-bahannya sehingga tidak saja secara narasilisan kita komunikasi ini tapi itu juga dipegangan teman-teman kita peserta webinar ini untuk bisa memperdomaninya terima kasih kalau ada kata kalimat yang kurang berkenan kami mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih kepada Dr. Haji R. Iif Hidayat MPD yang telah memberikan sambutannya selaku ketua umum IKUV Komiserate PKN untuk selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara dari Ketua Prodi PKN Program Magis dan Dr. EPIPS namun sebelumnya akan ada persembahan video terlebih dahulu dari Prof. Cecep operator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu Smart Citizen selamat datang di Kang Cewan Channel di channel ini saya akan membahas fenomena problematika dan solusi terkait politik pemerintahan hukum dan pendidikan nantikan terus konten-konten dari Kang Cewan Channel semoga bermaslahat bagi semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu terima kasih atas kesediaannya yang kami hormati senior sekaligus juga mentor saya Bapak Doktor Dr. Randas EPIdaya selaku ketua IKA PKN IKA UPI itu pemisariat PKN yang juga sebagai Kepala Kesbankpol Jawa Barat dan baru pertama ya Kepala Kesbankpol Jawa Barat itu di jabat oleh alumni PKN nah mudah-mudahan ini menjadi tuturus untuk berikutnya Insya Allah yang kami hormati ini juga para penyaji sekaligus pembahas ya pertama Dr. Yuyus Karbiman MPD Dosen UNJ Jakarta terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya kemudian Dr. Sehpuloh sebagai pembahas dengan Profesor Suwarman Profesor Suwarman itu juga promotor dalam penyusunan disertasi Saudara Yuyus ya Tokol Yuyus ini jadi kami ingin ada tradisi baik gitu Profesor Suwarman dan teman-teman semua ya bahwa disertasi itu bukan hanya milik Prodi bukan hanya milik Fakultas bukan hanya milik Universitas tapi disertasi itu harus menebar kebaikan di Universitas Kehidupan Fakultas Kebenaran Julusan Kejujuran nah oleh karena itu kolaborasi IKPKN dengan Prodi S2 S3 ini yang mudah-mudahan ini memberikan semacam pencerahan bagi publik terima kasih juga kepada Dr. Susang Ketriyasari yang akan menjadi moderator sekaligus Kapro di S1 PKN Saudara Mursid selaku pembawa acara dan Saudara Deni Kurniawan yang selalu mem-support kegiatan-kegiatan di IKPKN yang juga kami cintai para mahasiswa S1 S2 S3 para dosen dan peserta semuanya mudah-mudahan kegiatan ini menjadi tonggak bagi kita semua untuk pencerahan-pencerahan khususnya yang kaitan dengan pendidikan keluarga negara Dr. Yuyus ini S1 S2 PKN dari UPI juga jadi betul-betul ini liniernya luar biasa disertasinya religiositas dalam Pancasila untuk membangun warga negara berkeadaban dalam kajian historis filosofis dan pengembangan landasan filosofis PKN dan belum lama lulusnya jadi masih 100 keneh dokternya mudah-mudahan ini Pak Yuyus kita dorong juga segera menjadi guru besar InsyaAllah Amin itu yang akan disampaikan selaku Pak Prodi dan mari kita buka acara ini sama-sama dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim terima kasih bila hitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Profesor Dr. Cecep Darmawan selaku Ketua Prodi PKN Program Magister dan Dokter FIPSUP yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pandang hari ini dengan dibukanya kegiatan hari ini maka kita telah menginjak acara inti yakni bedah disertasi karya Dr. Juyus Kadiman yang akan disampaikan oleh para narasumber sekaligus membahas namun sebelumnya akan dipimpin oleh Ibu Moderator kita yakni Ibu Dr. Susan Fitri Asari selaku Ketua Prodi PKN Program Sarjana FIPSUP sekaligus Pak Sekjen IKUP Komiserat PKN kepada Ibu Dr. Susan waktu dan lepat kami persilahkan terima kasih Kang Mursi Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Prof. Cecep Darmawan Ketua Prodi Jenjang Magister dan Doktor PKN UPI sekaligus Sekretaris Jenderal IKUP yang saya hormati Dr. Haji I.I. Pidayat MPD Ketua Umum IKUP yang saya hormati ketiga narasumber yaitu Prof. Dr. Suarma Al-Muhtar S.H.M.P.D Wilujeng siang Prof mudah-mudahan sehat selalu kemudian Dr. Saipulo S.P.D.S.I selamat siang juga Pak E.Pul kemudian Dr. Yuyus Kardiman MPD selamat siang Pak Yuyus Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semuanya bisa berkumpul pada diskusi yang sangat menarik ini dan ini adalah agenda rutin di IK dan juga di program studi Magister dan Doktor PKN UPI dalam melaksanakan kegiatan akademik yaitu bedah disertasi salawat salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad salam kepada keluarganya sahabatnya dan kepada kita sebagai umatnya amin yang saya banggakan juga dan saya hormati seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada siang hari ini mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita raih di dalam kegiatan ini dan tentunya kita bisa melihat dan bisa mengaplikasikan terhadap nilai-nilai Pancasila yang akan dibedah oleh kita pada siang hari ini dengan judul Religiositas dalam Pancasila untuk membangun warga negara berkeadaban dalam kajian historis filosofis dan pengembangan landasan filosofis pendidikan keluarga negaraan karya disertasi Dr. Yuyus Kardiman MPD jadi kalau saya menyebutnya kebetulan KS2 dan S3 sekelas saya nyebutnya biasanya Kang Yuyus selamat siang Kang Yuyus dan nanti kita akan pertama adalah Kang Yuyus diberikan kesempatan untuk memaparkan karyanya disertasinya yang cukup luar biasa karena kita tahu bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara sebagai ideologi negara sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional sebagai perjanjian luhur juga dan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan mudah-mudahan dengan nanti kita bisa melihat pemaparan dari Kang Yuyus kemudian dibahas oleh Prof. Suwarma dan Dr. Saiful kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa membangun keadaban warga negara untuk kesempatan yang pertama saya berikan waktu kepada Dr. Yuyus Kardiman MPD silahkan untuk memaparkan disertasinya kajiannya dan mohon maaf Kang Yuyus dikasih waktu 15 menit dan setelah itu nanti kita beralih ke pembahas yaitu Prof. Suwarma dan selanjutnya dengan Dr. Saifulo untuk mengefektifkan waktu saya persilahkan kepada Kang Yuyus yang merupakan alumni PKN murni S1 S2 dan S3 dan beliau juga sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta Prodi PPKN kalau saya menyebutkan CP-nya kayaknya tidak akan habis dalam satu jam Kang Yuyus cukup banyak Mangga saya persilahkan kepada Kang Yuyus terlebih dahulu Mangga Atur Nuhun Bu Susan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prof. Cacep yang saya hormati saya banggakan Pak Iyib Pak Dr. Iyib yang saya hormati saya banggakan Ketua Ikatan Alumni PPKN kita Kang Iyib biasanya saya menyebutkan Iyib yang saya hormati yang saya banggakan mohon izin Prof. Suarma ini guru saya sekaligus promotor saya ketika menyusun desertasi karena terus terang dulu ketika membuat judul desertasi ini saya hanya terbayang yang pertama adalah Prof. Suarma yang bisa mencoba untuk memberikan pimpinan arahan yang mendalam kemudian saya juga bersama-sama dengan Prof. AIM dan Prof. Suarma yang sangat membantu dalam proses penyelesaian desertasi ini terus terang Bapak Ibu sekalian ini sebuah kehormatan bagi saya ketika desertasi ini diangkat untuk dibedah dan di-share kepada halayat mengapa? Karena memang dari awal saya merasa sedikit berat untuk melakukan penelitian dengan judul ini kenapa? Karena memang kajiannya harus sedikit masuk ke wilayah filosofis dan historis sementara memang budaya di PKN belum masuk ke wilayah itu sehingga saya harus bekerja keras terus berkonsultasi dengan Prof. Suarma dengan Prof. AIM dan Prof. Setia untuk menyelesaikan itu tentunya sampai detik terakhir sidang desertasi masih banyak hal yang rasanya ada sesuatu hal yang kurang sehingga sampai saat ini saya tetap masih mengembangkan apa-apa yang masih kurang bahkan banyak PR sebetulnya dan ini bukan hanya PR saya tapi bisa menjadi PR semua tim akademik sekitas dari PKN Kewarga Negaraan baik mohon izin share screen khususannya boleh kan silahkan Bapak-Ibu sekalian ini saya diberikan waktu 15 menit mudah-mudahan hal yang pentingnya bisa tersampaikan judul yang terakhir yang saya buat ini adalah Religiositas dalam Pancasila untuk membangun warga negara berkeabadaban dalam kajian historis-filosofis dan pengembangan landasan filosofis pendidikan kewarganekaraan sebelumnya judulnya terus berkembang terus berkembang sesuai dengan perkembangan data dan temuan yang didapatkan ketika melakukan riset namun Bapak-Ibu sekalian saya melihat bahwa mengapa saya mengambil judul seperti ini karena ada kegundahan ada empat fenomena yang menjadi sebuah kegundahan saya sebagai peneliti yang pertama kita lihat ada fenomena politik kenegaraan dan ternyata fenomena ini telah ada sejak dahulu sejak awal kemerdekaan di mana pada saat itu ada maklumat pemerintah 3 November tahun 1945 tentang pembentukan partai politik dan sejak ada maklumat ini karena ini adalah sebuah konsekuensi negara kita saat itu diikrarkan sebagai negara demokrasi dan harus ada pemilu maka berdirilah berbagi partai politik yang menjadi persoalan bagi saya ketika melihat fenomena historis ini politik kenegaraan secara historis ini maka sejak saat itu lahirlah partai komunis Indonesia tentunya sebelumnya PKI memang sudah ada dan organisasi sejenisnya nah suasana politik saat itu mencoba memahami bahwa saat itu memang PKI dan sejenisnya komunisnya sejenisnya itu belum menjadi persoalan bagi kehidupan politik kenapa? karena apalagi saat itu dengan Tan Malakanya dan sebagainya sudah mengikrarkan diri bahwa ingin menjadi komunis ala Indonesia dan sebagainya tetapi dalam perjalanan sejarah ternyata partai komunis tidak bisa partai komunis tidak bisa melepaskan diri dari komin tren yaitu komunis internasional yang akhirnya ternyata terjadi sebuah malapetaka terhadap sistem kenegaraan bangsa Indonesia dua kali terjadi kudeta setelah pasca kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan itu satu kali kudeta nah sehingga ini adalah sebuah fenomena menarik dan menjadi sebuah tantangan bagi Pancasila secara filosofis terlebih konsep komunis yang dibangun ternyata tetap menggunakan maksisme leninisme dan lain sebagainya kemudian yang kedua ada fenomena perkembangan akademik dimana hal ini sepertinya dari dulu sejak tahun 1950-an ini sudah terjadi dimana banyak para akademisi mencoba membuat taksir-taksir terhadap Pancasila dengan berbagai hal dan dari berbagai ideologi tentunya namun fenomena yang terjadi hari ini ternyata lebih tajam kenapa karena beberapa orang yang menyatakan sebagai kaum akademisi mencoba menafsirkan Pancasila secara lebih tajam misalnya ada seseorang yang mengatakan bahwa antara sila satu dan sila dua tidak ada hubungannya antara kemanusiaan dan ketuhanan itu sungguh tidak ada hubungannya kemudian antara konsep demokrasi dengan ketuhanan itu sama sekali tidak ada hubungannya antara keadilan sosial dan sila yang lain itu tidak ada hubungannya antara sila dicoba dipecah padahal mungkin Bapak Ibu sekalian dari dulu kita selalu mendapatkan materi bahwa yang namanya sila pertama mendasari sila dua mendasari sila tiga dan lain sebagainya saling mendasari dengan konsep notonagoronya yaitu sistemik dan piratis nah sehingga ini menjadi sebuah persoalan jika jika apa jika tafsir tafsir tersebut tidak ada tidak ada pembanding bahkan tidak ada standarisasi tafsir padahal sesungguhnya ini harus dikaji secara historis dan filosofis tentang keajagan makna nah kemudian yang menarik lagi adalah fenomena kehidupan sosial dan kemasyarakatan tentunya Bapak Ibu sekalian kalau ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan tentang radikalisme terorisme dan lain sebagainya LGBT itu menjadi sebuah persoalan dan itu sangat berkenaan terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila yang terabaikan terutama konsep ketuhanan yang maesah nah yang menarik juga fenomena yang keempat Bapak Ibu sekalian sampai hari ini sebetulnya secara umum dalam dunia pendidikan kita selalu banyak persoalan persoalan mendasar adalah apalagi ketika berbicara tentang civic education pendidikan keluarga negaraan sampai hari ini banyak kajian bahwa kenapa PKN kita belum belum napak gitu ya belum napak dan ini berangkat dari kajian SCARE tahun 1999 yang mencoba melakukan penelitian di Asia Tenggara bahwa PKN di Asia Tenggara itu khususnya Indonesia yang masih dalam kategori yang sangat kurus yang hanya terjebak kepada materi saja kemudian tidak ada praktek kehidupan dan lain sebagainya padahal seharusnya PKN itu adalah pendidikan bagaimana warga negara muda terampil berwarga negara artinya di sana harus ada proses bagaimana warga negara tidak hanya mendapatkan teori tapi sampai harus psikomotor saya melihat jangan-jangan ada yang salah yang salahnya adalah salah satunya dalam konten dan ini hubungannya adalah dengan konsep filosofis tentang kebangsaan yaitu tentang Pancasila dari fenomena tersebut empat fenomena ini maka pertanyaan penelitian yang mendasar ada empat yang saya buat dari sekian pertanyaan tadinya ada tujuh pertanyaan yang saya ingin gali tapi kayaknya agak berat kerucutkan menjadi empat yang pertama adalah ketika ingin melihat keajangan makna posisi fungsi dari ketuhanan yang mahesa dari justitas dalam Pancasila itu maka harus dilihat secara historis dan filosofis maka pertanyaan yang pertama adalah bagaimana proses perumusan ketuhanan yang mahesa sila Pancasila tentunya itu harus dilihat dari sejarah bagaimana sidang BPUPKI kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang mahesa ini menurut perspektif para perumus pemikir Pancasila tentu ini katanya adalah historis dan harus filosofis bagaimana ketuhanan yang mahesa sebagai religisitas dalam perspektif pluralistik nah ini adalah hubungannya dengan kehidupan berbangsa yang sangat berbineka yang plural yang terakhir saya mencoba mengkerucutkan persoalan ini adalah khusus tentang KPKN-an yaitu bagaimana revitalisasi nilai ketuhanan yang mahesa dalam Pancasila sebagai landasan filosofis pengembangan pendidikan keluarga negara dari empat pertanyaan ini maka empat paradigma penelitian saya buat yang pertama bahwa untuk menemukan keajagan makna kedudukan fungsi ketuhanan yang mahesa kajiannya mau tidak mau harus historis filosofis karena tidak bisa kajiannya melalui kajian politik dan sebagainya bagaimana perumusan yang meliputi usulan para peserta sidang BPUPK dan suasana kebatinan yang tumbuh dan berkembang mempengaruhi dalam perumusan dasar filsafat negara bangsa Indonesia yang kedua perspektif pemikiran ketuhanan yang mahesa dari para tokoh BPUPK dan pemikir Pancasila memiliki banyak nilai persamaannya jadi paradigma yang kedua ini saya melihat bahwa perspektif pemikiran ketuhanan yang mahesa daripada tokoh dan para pemikir Pancasila ini memiliki banyak persamaan daripada perbedaan yang menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuasaan yang dikonstruksi dalam teismu dan ketahidan yang dijadikan konsensus konsep ketuhanan yang mahesa sebagai dasar filsafat bermasyarakat berbangsa bernegara Indonesia yang merkezakan yang ketiga nilai ketuhanan yang mahesa memiliki kekuatan filsafat sosial politik sebagai resolusi konflik untuk mencegah adanya konflik horizontal maupun partikal dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara yang pluralistik kemudian yang keempat paradigma penelitiannya adalah melalui pendekatan historis-filosofis ketuhanan yang mahesa Pancasila merupakan dasar dalam pengembangan pendidikan keluarga negara di Indonesia sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa bernegara berdasarkan keimanan ketakwaan akhlak mulia dalam rangka membangun keluarga negara yang berkata itu paradigma penelitiannya saya ingin langsung kepada temuan-temuan penelitian karena yang menarik tentunya adalah temuan penelitian yang nanti insya Allah Prof. Suarma mungkin akan memberikan penguatan dan lain sebagainya sama Pak Saifullah dari kajian historis itu ada tiga sumber utama sebetulnya yang dijadikan kajian untuk melihat bagaimana suasana kebatinan yang terjadi dalam sidang BPUPK yaitu yang pertama adalah buku persiapan Undang-Undang Dasar 45 ini yang ditulis oleh Muhammad Yamin kemudian risalah BPUPKI saya ambil ini adalah edisi yang ketiga kenapa tidak edisi 1-2 karena edisi 1-2 itu hampir semuanya diplakan dari buku persiapan Undang-Undang Dasar 45 yang dari Yamin sementara edisi yang keempat itu tidak jauh berbeda dari edisi ketiga edisi ketiga ini sudah banyak perubahan di dalamnya kemudian yang ketiga yang menarik itu adalah buku lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 ini dari Prof. Ananda Bekusuma seorang Profesor Ahli Hukum Tata Negara kemudian selama beberapa tahun mencoba melakukan riset tentang Undang-Undang Dasar 45 dan disinilah banyak saya melihat banyak hal yang menarik tentang bagaimana proses Undang-Undang Dasar 45 dibangun termasuk di dalamnya adalah banyak hal yang tentang sejarah yang harusnya banyak diluruskan nah dari tiga sumber tiga kitab sumber sejarah yang diteliti dua kitab yakni Persiapan Undang-Undang Dasar 45 dan Risalah BPUPK-PPKI itu hanya menuliskan tiga tokoh saja yang dinilai sebagai tokoh penting yang merunguskan dasar negara yakni Muhammad Yamin Supomo dan Sukarno dan ini implementasinya ke sejarah ke buku sejarah nasional Indonesia kemudian ke buku-buku paket dan lain sebagainya selalu dituliskan hanya tiga saja yaitu Yamin Supomo Sukarno Sementara di sumber naskah lahirnya Undang-Undang Dasar 45 yang ditulis oleh ABQ semua yang menyampaikan ide tentang pentingnya ketuhanan ini yang menyampaikan ide tentang pentingnya ketuhanan yang maesah dalam negara Indonesia adalah 19 orang jadi ada 19 orang dari berapa orang dari 33 anggota BPUPK yang menyampaikan pidato sementara yang hadir itu ada beberapa versi kalau yang hadir dalam bukunya Yamin misalkan ada 63 kemudian dalam bukunya ABQ Suma ada 60 tetapi dari 60 atau 62 orang anggota BPUPK ditambah beberapa orang ada 8 orang anggota perwakilan dari Jepang itu hanya 33 orang saja yang berbicara kenapa? karena ruang dan waktunya sangat sempit jadi selama 4 hari itu memang sangat padat sehingga tidak semua orang mampu menyampaikan ide pikiran tentang filosofi filosofi pada saat itu hanya 33 orang dan 19 orang menyampaikan tentang pentingnya ketuhanan yang maesah yang menarik Bapak Ibu sekalian meskipun 19 orang yang menyampaikan ide tentang ketuhanan sebagai filosofi pada saat itu tapi sama sekali saat itu tidak ada yang namanya perlawanan untuk menolak untuk menolak bahwa ketuhanan yang maesah itu tidak dibutuhkan sebagai filosofi kenapa? karena Bapak Ibu sekalian suasana kebatinannya pada saat itu Partai Komunis Indonesia tidak ada di sana tidak terlibat dalam upaya kemerdekaan Indonesia revolusi Indonesia pada saat itu muncul-muncul kalau dalam kajian historis itu muncul-muncul Partai Komunis Indonesia itu ketika tahun 48 makanya tahun 48 mereka tampil membuat sebuah konsep baru yaitu membuat Indonesia jalan baru dan apa yang dilakukan mereka melakukan budeta terhadap Indonesia di Madiun sehingga pada masa itu Soekarno PKI tidak terlibat dalam BPUPKI sehingga tentunya suasana kebatinannya menjadi sangat terlihat bangsa kita memang saat itu punya kesamaan persepsi tentang ketuhanan sebagai filosofi ini yang menjadi yang menjadi menarik kemudian temuan yang kedua Bapak Ibu sekalian kajiannya kajian saya kebetulan ada 6 orang yang saya teliti yaitu Soekarno Hatta Yamin Sukomo Nasir dan Notanagoro Notanagoro saya ambil karena dia sebagai pemikir Pancasilanya sementara yang berlima itu adalah anggota BPUBK baik Soekarno Hatta Yamin Sukomo Nasir dan Notanagoro semuanya memiliki pikiran yang sama akan pengakuannya terhadap ketuhanan yang maesah yang menjiwai kehidupan berbangsa bernegara meskipun Soekarno dan Nasir pemikirannya pernah berubah jadi ada terjadi dinamika perubahan pemikiran tentang konsep Pancasila namun perubahan pikiran tersebut lebih dikarenakan pengaruh perkembangan situasi kehidupan sosial politik saat itu jadi Soekarno sebelumnya sebelum kemerdekaan Mohamad Nasir sebelum kemerdekaan mengusulkan bahwa negara kita harus berdasarkan Islam dan itu sangat wajar karena semua semua orang memiliki perspektif bagaimana negara ini akan dibangun tapi ketika disepakati bahwa dasar negara filosofik donselah ini adalah Pancasila dan bangsa kita menempatkan bahwa tidak menjadi sebuah negara agama tetapi negara yang beragama atau negara berketuhanan saat itu Nasir mendukung konsep Pancasila kenapa? karena dalam perspektif Nasir Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang maesah dengan nilai-nilai agama Islam jika apa? jika semua silanya nah ini penekanan oleh Nasir jika semua sila-silanya memang diimplementasikan dengan sebaik-baiknya tidak ada sama sekali tidak ada persoalan sehingga di dalam beberapa kesempatan di dunia internasional ketika Nasir melakukan sebuah seminar dan lain sebagainya Nasir sangat mendukung bahwa Indonesia adalah negara Pancasila negara yang berketuhanan dengan Pancasila di dalamnya sebagai filosofi dan Islam menjadi sebuah sebuah agama yang mayoritas yang tidak mempersoalkan dengan Pancasila karena Islam tidak bertentangan dengan Pancasila itu menarik namun ternyata ketika Soekarno tahun 54 mengalami perubahan pikiran tentang Pancasila tentang nilai ketuhanan terutamanya kata Soekarno dalam beberapa kesempatan di dua yang paling jelas itu Soekarno ada dua pertemuan yang dilakukan di dua universitas menjelaskan bahwa ketuhanan itu beragama itu hanya dibutuhkan dalam masyarakat masyarakat yang bertani masyarakat agraria tetapi ketika masyarakat itu berkembang semakin maju menjadi masyarakat yang industri di dalam masyarakat industri maka keberagamaan Tuhan menjadi tidak dibutuhkan tidak diperlukan nah itu membuat reaksi yang begitu kuat terutama Nasir saat itu karena selama itu duel pikiran Nasir dengan Soekarno itu sangat luar biasa Nasir merasa ada yang aneh ini makanya ketika tahun 55 di dalam sidang kabinet maka Nasir memberikan usul kembali bahwa yang lebih penting yang lebih baik saat ini mendirikan bangsa kita harus didasarkan kepada konsep syariat Islam jadi balik lagi mengapa demikian karena sesungguhnya Nasir melawan pikiran terhadap perubahan pikiran dari Soekarno yang ternyata secara suasana kebatinan pada saat itu di beberapa sumber dikatakan bahwa kenapa Soekarno sampai terjadi perubahan pikiran karena karena ternyata Soekarno pertama pertama saat itu sama dilakukan yang diberikan yang diberikan yang dibuat oleh Soekarno saat itu sebagai presiden itu yang menarik sehingga saya melihat bahwa dalam kajian ini perubahan Soekarno dan Nasir lebih karena perkembangan situasi kehidupan sosial politik pada saat itu jadi inilah menjawab dari paradigma penelitian yang pertama jika kajiannya melalui historis filosofis maka kita akan menemukan makna keajagan makna kedudukan dan fungsi tapi ketika didekati dengan pendekatan politis maka tentunya bisa berubah nah temuan yang ketiga Bapak-Ibu sekalian ini menarik ketika berbicara tentang ketuhanan dalam perspektif pluralistik yang pertama fakta bahwa kelompok agama yang ada di Indonesia hidup berdampingan secara damai dan harmoni sejak dulu jadi ini merupakan sebuah fakta bahwa sejak dulu bangsa kita memang sudah damai meskipun memiliki agama yang berbineka sejarah membuktikan bahwa ketidakharmoniaan terjadi ketika ada interest power dan economic power jadi ternyata konflik itu terjadi bukan karena faktor perbedaan agama tetapi karena ada di dalamnya ada interest power dan economic power berikutnya agama tidak bertentangan dengan nilai Pancasila ini ini sangat apa rujukannya sangat banyak jadi agama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila konsepsi hubungan agama dengan Pancasila negara sudah selesai sejak dulu jadi jika hari ini masih ada kelompok orang yang menyatakan ada persoalan antara Pancasila dengan agama tentunya mungkin tidak mengkaji secara historis dan filosofis agama merupakan sumber dari nilai-nilai Pancasila dan nilai Pancasila merupakan indikator implementasi nilai-nilai agama jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita ingin melihat secara sederhana bagaimana orang itu beragama dengan baik dan benar sangat sederhana tentunya apa indikatornya indikatornya apakah orang itu warga negara itu menjalankan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai akhir atau tidak jika tidak berarti implementasi nilai-nilai keagamaan tidak dijalankan dengan baik dan benar jadi antara Pancasila dengan agama justru sangat mutualisme dalam konsep ini berikutnya ini menarik juga saya coba gali sampai konsep radikalisme tidak ada agama yang radikal ini tidak hanya dijelaskan oleh orang-orang yang beragama tetapi justru hasil riset salah satunya adalah yang terkenal risetnya Karen Armstrong jadi Karen Armstrong melakukan sebuah riset terhadap tiga agama Abraham Abraham yaitu Yahudi Nasrani dan Islam kemudian apa hasilnya sama sekali agama itu tidak tidak memiliki potensi radikal saja tidak ada agama itu adalah justru menyelamatkan dan menampaikan justru agama mengajarkan kedamaian dan keselamatan radikalisme agama justru kontraproduktif dengan nilai-nilai agama itu sendiri jadi sekali lagi agama tidak ada yang radikal yang radikal siapa yang radikal adalah orangnya dan ketika berbicara orangnya itu di semua agama ternyata itu ada ini menjadi penting bagi teman-teman TKN supaya lebih nyaman nanti ketika menyampaikan konsepnya berikutnya adalah ini beberapa kajian Bapak Ibu sekalian yang saya temukan jadi beberapa kajian penyebab terjadinya radikalisme agama yang pertama faktor kultural yang kedua faktor kesenjangan sosial ekonomi politik faktor kultural itu pemaknaan yang parsial sempit terhadap konsep dan nilai agama itu sendiri jihad dalam Islam teks-teks agama yang ditapsirkan secara automistik parsial monolitik atau setengah-setengah melalui proses belajar yang doktriner nah yang menarik ada faktor yang kedua dan ini ternyata tidak hanya di negara kita hampir semua negara ini mengalaminya faktor kesenjangan sosial ekonomi politik nah jadi radikalisme itu sesungguhnya kalau dilihat dikaji dari faktor kesenjangan sosial ekonomi politik ini membuktikan bahwa radikalisme muncul karena kegagalan negara dalam memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan ini menarik yang terakhir saya dapatkan bahwa fakta dan data tentang Islam sebagai agama teroris itu adalah tidak benar ini adalah merujuk kepada konsep yang awal bahwa tidak ada agama yang radikal dan Islam yang sekarang ini banyak di disorot sebagai agama teroris itu adalah tidak benar ada penggiringan opini barat yang ditujukan ke dunia Islam tentunya ini adalah urusannya adalah urusan globalisasi dan urusannya kepentingan satu kelompok tertentu di dunia peran media yang begitu besar kemudian pemahaman tentang nas-nas agama yang dangkal nah itu temuan yang keempat temuan yang ke temuan yang ketiga ini temuan yang keempat ini hubungannya dengan KPKN-an tentunya secara esensial saya bagi menjadi dua kategori yaitu esensial dan eksistensial secara esensial ketuhanan yang maesah memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa negara Indonesia diantaranya sebagai meja statis sebagai meja statis juga selain sebagai meja statis juga sebagai late star yang utama ini Soekarno yang bilang yang berbicara kemudian sebagai pemersatu bangsa dengan semesra-mesranya ini juga Soekarno yang berbicara merupakan fundamen etik dan fundamen moral bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara ini hata dan kawan-kawan di dalam panitia 5 hidup dalam setiap jiwa dan perilaku bangsa Indonesia memberikan spirit panduan dan makna hidup merupakan dasar yang paling dasar bagi semua sila dalam Pancasila dan sebagai pengikat semua sila jadi ketuhanan itu dasar dari yang paling dasar bagi semua sila dan pengikat semua sila kemudian sebagai spiritual question kecerdasan spiritual ini kan teori Danah Johan dan Ian Marshall dan ternyata kalau di Amerika lahirnya teori pada tahun 2000 kita sudah bukan lagi teori tapi dijadikan filosofi gronsah sejak tahun 45 kemudian sebagai kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia ini dikemukakan oleh Yudi Latif dikemukakan oleh Hayanul Haq dikemukakan oleh Almarhum Mubiar Purwasa Smita dan lain sebagainya sehingga dengan demikian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup bangsa ideologi bangsa tidak tergoyahkan sangat penting bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia dalam menciptakan keberadaban manusia Indonesia ini konsep ketuhanan secara esensial secara eksistensial tentunya berhubungan dengan pendidikan keluarga negara PKN pada hakikatnya adalah pendidikan nilai Pancasila yang persis sama yang dikemukakan oleh Pak Rapsuar Mahal Muhtar dan saya sangat setuju sejak awal bahwa PKN Indonesia itu sebetulnya pendidikan Pancasila yang kedua nilai dalam Pancasila memiliki sifat sistemikir artis ini kata Panotono Doro yang menarik ini humanisme kita humanisme berdasarkan ketuhanan jadi sila kedua kita itu prikemanusiaan tidak menggunakan humanisme ala barat atau sekuler tapi berdasarkan kemanusiaan yang ketiga nasionalisme kita nasionalisme religius ini oleh Soekarno jadi bukan nasionalisme materialis kenapa karena berbicara nasionalisme nasionalisme ternyut Chang Yuyus dan mohon maaf waktunya juga nanti mungkin ada lima menit sampai tujuh menit lagi Chang Yuyus ternyut Chang Yuyus siap baik kemudian yang kelima berbicara demokrasi Bapak Ibu sekalian demokrasi kita bukan demokrasi individual ini sejak awal dikembangkan oleh the founding fathers kita oleh para pemikir para tokoh kita demokrasi kita demokrasi yang bersumber dari tiga sumber yaitu humanisme ajaran Islam dan kolektivitas jadi nanti hubungannya nanti hubungannya Bapak Ibu ini adalah keterampilan bagaimana mengajarkan praktek berdemokrasi di sekolah karena ternyata ketika kita mengajarkan hari ini di sekolah pemilihan umum one man one foot sesungguhnya kita tidak ada di sana sebetulnya harusnya bukan di sana dulu kenapa karena itu merupakan langkah terakhir dalam demokrasi dan di barat itu dijadikan hal yang utama mengapa demikian karena sekali lagi berbicara demokrasi kita harus berbasiskan sila kedua yaitu humanisme humanisme Indonesia ajarannya kemudian berbicara tentang ketuhanan jadi demokrasi kita berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang terakhir karena kita kolektivitas makanya Pak Ahmad Sanusi di dalam bukunya menjelaskan bahwa 10 pilar bagaimana implementasi demokrasi pilar yang pertama itu adalah demokrasi harus berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang ke-6 kemudian keadilan sosial sosialisme kita adalah sosialisme berdasarkan ketuhanan bukan berdasarkan materialisme ini sejak awal dibangun bahwa betul misalnya keadilan sosial itu adalah konsep sosialisme itu betul saya setuju tapi ingat sosialisme kita dibangun berdasarkan nilai ketuhanan tentunya kalau jika masuk kepada konsep noto negoro itu didasarki juga oleh sila ke-4 sila ke-2 dan sila ke-2 tapi yang paling utama adalah sosialisme kita sosialisme berdasarkan religiositas nah sehingga ketuhanan yang maha esa dengan jelas dan tegas merupakan dasar bagi semua sila pengikat bagi semua sila dengan demikian PKN baik di jenjang SD pendidikan dasar menengah pendidikan tinggi bahkan lingkungan masyarakat maupun pemerintah haruslah berlandaskan nilai ketuhanan yang maha esa konsekuensinya seluruh proses pembelajaran baik konten metode media sistem evaluasi secara filosofis harus berlandaskan ketuhanan yang maha esa ketuhanan yang maha esa harus menjadi ruh jiwa dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia baik untuk sementara saya cukupkan mohon maaf jika ada ke-8 mungkin nanti insya Allah akan diberikan penguatan oleh guru saya Prof. Suarman dengan Pak Saiful terima kasih Bu Susan sekian Assalamualaikum terima kasih Pak Dr. Yuyus atas pemaparannya yang luar biasa seandainya kita tidak terbatas oleh waktu gitu ya tentu ini akan dikaji lebih mendalam lagi dan apa namanya kajian tentang filosofis Pancasila ini memang cukup penting bagi kita sebagai pemerhati kemudian pendidik apalagi kita di bidang studi pendidikan keluarga negaraan dan untuk lebih mengefektifkan waktu saya persilahkan kepada Prof. Dr. Suwarma Al-Muhtar SHMPD sebagai pembahas pada kesempatan ini dan seperti biasa Prof dikasih waktu 15 menit mudah-mudahan cukup dan saya persilahkan kepada Prof untuk memberikan penjelasan atau pembahasan Mangga Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Puji dan syukur kita penjatkan Kaila Rabi yang telah berkenan memberikan kesempatan kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara webinar ini mudah-mudahan banyak manfaatnya dan saya akan kasihakan banyak manfaatnya ada beberapa catatan saya saya mengikuti saya mengucapkan terima kasih kepada Surah Yus yang sudah menaruh perhatian yang sangat lama penyelesaiannya karena ingin berkualitas tidak melakukan kajian keilmuan tapi menggunakan kajian pendekatan filosofan tentu saja tidak menurut semua orang penyelerajat sampai kepada kajian filosofik tetapi kajian-kajian filosofik itu sangat dibutuhkan ketika banyak persoalan-persoalan PKN masalah-masalah kewarganegaraan dan aspek-aspek lainnya yang berat kita menunjukkan kewarganegaraan masalah hukum masalah politik dan lain-lainnya yang tidak bisa didekati dipecahkan lewat teori-teori keilmuan mengapa demikian karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik itu yang dipengaruhi oleh tumbuhnya secara pesat teknologi informasi tetapi juga kejadian-kejadian alamnya pun seperti hari ini kita sedang alami itu menuntut teori-teori baru untuk mendekatinya sedangkan kerja ilmu-ilmu kita termasuk ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu keluarga negaraan itu mengalami ketinggalan oleh pesatnya perubahan tersebut nah ini dikhawatirkan ada anomali dan ini sebetulnya tidak hanya di dalam ilmu sosial kalau kita mempercayai peluang sepat ilmu dihadapi juga oleh mereka yang krim sebagai ilmu pasti apalagi ilmu sosial sebagai ilmu yang kita klaim tidak pasti nah kemampuan berpilsafat kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam bahasa pembelajaran dan kulit sekarang ini itu sangat diperlukan membantu pekosongan pekosongan sehingga anomali itu tidak membawa krisis kepada mutu pembelajaran maka kajian-kajian filsafat itu perlu diperbayar sebetulnya saya mengharapkan dulu sebelum yang lain lulus supaya menjadi bantuan bagi pemikiran keilmuan lainnya tetapi karena saya katakan ini adalah kajian filosofik makanya saya gembira sekali ketika Anda berhasil diuji oleh pakar filsafat yang asli Profesor Mutasar dari UGM saya amat bersyukur Anda bisa menunjukkan bahwa inilah kajian filosofik untuk menjawab pertanyaan hubungan antara pendidikan kewarganegaraan ilmu kewarganegaraan dengan nilai-nilai ketuhanan atau pertanyaannya dengan agama jadi sekarang ada jawaban filosofik yang dihasilkan dari sebuah disertasi untuk memperkuat pendapat bahwa karakteristik citizenship education in another country adalah pendidikan nilai-nilai Pancasila jadi saya pernah itu diajukan dan Pak Yus lebih menukik lagi nilai-nilai Pancasila itu esensinya ketuhanan yang maesah menukik lagi persoalan ini oh kalau begitu mesti dibedah lewat pikiran-pikiran filsafat dan perspektif pendidikan keluarga negara maka lahirlah beberapa teori yang bisa dijadikan mengatasi kekosongan-kekosongan teori-teori yang selama ini terjadi akibat tertinggal oleh perubahan-perubahan itu nah ketuhanan yang maesah adalah punya keunikan tersendiri kalimat ini tidak disepakati pada saat kita membicarakan apakah yang akan dijadikan filsafat bernegara itu tetapi ini terjadi proses pergumulan ketika kita berhasil musawara di dalam forum resmi maka kajian filsafat itu amat terbuka dan itu lebih memantapkan misalnya dari kata ketuhanan menjadi ketuhanan yang maesah dari kata ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan keserianat islam bagi pemeluk-pemeluknya orang ada mengatakan kenapa pergumulan perdebatan yang begitu hebat tapi dalam suatu ketika pada saat-saat krisis itu bisa berubah dan bisa diterima oleh semuanya dan menjalankan konvensi perjanjian yang dutur bagi bangsa Indonesia di luar forum itu tentu saja ini tidak menggeser nilai-nilai yang ada dalam forma tapi menambah memperkuat sehingga Pak Ius sepakat dengan saya dalam satu diskusi bahwa ini sebetulnya terorensi itu dibentuk atas dasar kesepakatan pemikiran yang nuhu yang meyakinkan orang islam yang tadinya mau negara islam menerima bahwa nilai ketuhanan yang islam terjemahan dari prinsip ketauhidan atau keilahian orang-orang yang beragama islam bahkan pada saat itu bisa diterima karena itu merupakan transformasi terjemahan atau aplikasi dari ayat-ayat pulhuallahu ahad maka dari situ sebetulnya kita bisa melihat terjadi bukan menghilangkan esensi tapi dari derajat keilmuan berbasis syariat kewajiban menjalankan islam ditarik menjadi kaedah-kaedah yang bisa diterima dengan kandungan filosofi jadi dari syariat dinaikkan menjadi ma'rifat inilah yang memperkokoh sehingga Profesor Nortonogoro dari UGM punya teori yang banyak dianuh supaya kita tidak menafsirkan sila-sila Pancasila sesuai dengan tafsiran paham-paham yang tumbuh melatar belakanginya di berbagai belahan dunia ini maka doktrin filosofiknya bahwa sila ke satu mendasari sila-sila yang lainnya kajian inilah yang terus dikaji oleh Pak Yuyus benar-benar kalau Pak Yuyus tadi mengatakan negara kalau saya dari sugi HTM sudah jelas negara berdasarkan kepada ketuanan yang ma'esa itu esensi dari Pancasila diambil dengan kalimat konstitusi pasal 29 negara berdasarkan yang ma'esa itu karakteristik khas Indonesia yang merupakan perwujudan dari filsafat ketuanan yang ma'esa yang disepakati oleh bangsa ini sebagai dasar pembentukan negara Indonesia maka negara Indonesia sebetulnya negara berdasarkan ketuanan yang ma'esa maka ini disambut pula di bawahnya dalam konstitusi berikutnya yaitu tentang pendidikan pendidikan itu adalah sistem pendidikan nasional itu tujuannya meningkatkan iman takwa dan akhlak mulia itu penjauhan tahan dari nilai-nilai ketuanan yang ma'esa dalam mendasari sistem pendidikan nasional sayang karena kita disibukan dalam sejumlah teori dan masalah masalah praktek dan lupa kajiannya kepada ilmiah keilmuan dan keilmuan pun kadang-kadang lari meninggalkan kajian filosofi maka sampai hari ini kita masih tertatih-tatih belum bisa merespon pesan konstitusi melahirkan teori-teori berbagai model pembelajaran dan pengembangan kurikulum berdasarkan ketuanan yang ma'esa bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang ingin mengganti kata ketuanan itu dengan konsep-konsep yang sebetulnya kalau itu dianalisis bisa saja konsep yang diambil dari luar yang dianggap berhasil di luarnya itu belum tentu sesuai dengan nilai-nilai filosofik yang kita dijadikan dasar itu jadi kalau negaranya berdasarkan ketuanan yang ma'esa maka demokrasinya berdasarkan ketuanan yang ma'esa maka PKN-nya pun ini disertasi Pak Yuyus itu yang bisa saya tekankan hanya belum ditulis saja secara jelas tapi rinciannya ada maka sebetulnya bisa disebut itu PKN kita adalah PKN yang berdasarkan ketuanan yang ma'esa itu intinya itu intinya saudara tapi ingin luasnya bacalah saya kepada Pak Yuyus cepat dicetat menjadi buku karena ini adalah mengisi kekosongan literatur kita untuk menjawab apakah IKN ilmu kewarganegaraan apakah PKN yang diusung oleh teori-teori keilmu kewargana ini sudahkah mendekati ya tuntutan untuk memujudkan dasar filsafat ketuhanan yang ma'esa itu sebetulnya yang ingin saya tegaskan sehingga saya sebagai orang yang menguruti tentang ini ya menjadi ada kawan untuk berpikir dan saya kira kita harus share karena jangan sampai ada lagi orang yang poeken kata orang Sunda untuk menjelaskan dimana posisi agama dimana posisi PKN dimana posisi negara dimana posisi ketuhanan yang ma'esa di dalam Pancasila jadi bacalah hasil penelitian ini insya Allah kita akan memberikan dan banyak lagi saudara-saudara kalau Anda akan teliti oleh Pak Yuyus mungkin belum dibuka tapi pada saatnya nanti akan di share sesuai dengan mopatnya kata saya kalau Anda ingin menulis sekripsi ini tidak akan tidak akan cukup dengan 10 judul buku maka kalau Pak Yuyus bergerak di bidang itu ya kajian piwasapat keilmuan dan PKN terus itu maka akan memberikan sumbangan kepada komunitas kita sebagai yang diamanatkan untuk membangun warga negara menjadi warga negara beriman berpakwa berakhlak politik yang mulia bisa mendukung sistem politik Indonesia berdasarkan teori-teori yang digagas oleh Pak Yuyus lewat kesertasinya mudah-mudahan seperti itu dan kita terbuka kalau memang ada teori-teori lain yang bisa disandingkan marilah kita kaji karena kita adalah terbuka dan kebetulan Pak Yuyus menggunakan pendakan kualitatif kenaturan sebab dinyatakan minus bukan berarti tutup untuk dikritisi besertasinya itu nah seminar ini sebetulnya terus digunirkan untuk mengkritisi pikiran-pikiran Pak Yuyus itu sehingga kita bisa menikmati bahkan bagi para pendidik bisa mencerahkan ke para penulis buku itu memberikan inspirasi mari kita jawab IKN kita bukan IKN liberal IKN kita bukan IKN IKN berbasis marsis ateis tapi PKN kita teism yang kita sebut PKN berbasis ketuhanan yang maesah yura saudara saudara perangkali dari saya ada manfaatnya mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita input sebagai pemikiran dalam diskusi seminar ini terima kasih selamat Pak Yuyus selamat imbubidator selamat Bapak Ika selamat yang dari Ika inilah kontribusi kita kepada masyarakat kita khususnya kepada our community citizenship education in our country terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Suarma yang saya kira Kang Yuyus bersyukur ya dipromotori dan dibimbing oleh Prof. Suarma yang banyak sekali dari bukunya saja banyak melahirkan buku-buku tentang filsafat Pancasila sehingga kalau ini tadi kata Prof dijadikan sebuah buku dari desertasi Kang Yuyus kayaknya Kang Yuyus tidak menemukan kendala ya karena biasanya menulis buku gitu ya Kang Yuyus ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan ini sangat bermanfaat bagi kita terutama kita yang diamanahi tadi dalam pendidikan keluarga negaraan sebagai pendidik dan yang lainnya juga sehingga yang namanya Pancasila tidak lagi diperdebatkan gitu ya dan terima kasih Prof. Suarma dan kita beralih ke pembahas yang kedua yaitu Bapak Doktor Saipulo SPD MSI Pak Epul mudah-mudahan sudah siap dan Pak Epul ini dengan Kang Yuyus juga mungkin sudah ada ikatan batin ya Pak Epul saya yakin juga sebelum penulisan disertasi juga ada komunikasi yang baik diskusi juga mungkin dengan apa namanya dengan Kang Yuyus karena memang betul saya menyaksikan ya karena sekelas gitu Kang Yuyus memang agak lama ya menyelesaikan tetapi luar biasa produknya sangat idealis gitu ya produk disertasinya luar biasa akan diperkuat lagi oleh pembahas kita pada kesempatan ini yaitu Doktor Saipulo silahkan Pak baik terima kasih Bu Susan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh syukur Alhamdulillah bahwa pada kesempatan siang ini kita bisa bersilaturahim meskipun melalui dunia maya melalui zoom ini tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi silaturahim kita yang pertama yang sangat saya hormati guru kita semua Prof. Swarma kemudian Prof. Cecep sebagai ketua Prodi S2-S3 khususan sebagai ketua Prodi S1 merangkap moderator MC kemudian juga yang sangat saya hormati Pak Dr. Iif Hidayat sebagai ketua umum Ika Komis PKN dan tentu saja yang sangat saya hormati saya banggakan seluruh peserta baik mahasiswa S1 S2-S3 juga silat guru-guru ya semua hadir juga dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi juga hadir ini menunjukkan ada magnet dari pokok materi pada kesempatan siang ini mudah-mudahan memang diskusinya tidak selesai disini tapi bisa dilanjutkan pada event-event lain sehingga terus bergerak sebagai sebuah kajian yang terus dinamis karena judul dari disertasi Pak Yuyus itu cukup panjang tadi ya maka saya coba persingkat untuk memberikan bahasa ini dalam tiga konsep besar dalam tiga narasi besar yaitu religiositas Pancasila dan warga negara berkeadaban Alhamdulillah pada saat Pak Yuyus promosi saya hadir dari awal sampai akhir untuk memberikan dukungan moral karena sudah ada chemistry Pak Yuyus dengan saya dulu di tim debat selama tiga tahun yang dulu mewakili UPI dan Jawa Barat untuk debat Pempat dulu apa yang saya kemukakan mudah-mudahan bisa memperkuat bisa memberikan penguatan lagi terhadap hal-hal yang tadi sudah disampaikan dan kalau misalnya belum ya mudah-mudahan bisa memperkaya juga gitu ya dan saya ingin mulai pokok bahasan ini dari latar belakang dulu ya dari latar belakang dan ingin saya coba kemukakan disini apa tantangan kebangsaan kini dan yang akan datang dan sebetulnya tadi sudah masuk bagian sudah tercover dari latar belakang oleh Pak Yuyus ada bidang politik ekonomi sosial budayaan dan sebagainya saya mencoba dalam menyampaikan paparan ini berangkat dari tantangan kebangsaan kini dan yang akan datang secara internal dan eksternal sebetulnya ini sudah terdokumentasikan dalam MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan kebangsaan ya ada beberapa masalah disini tantangan maksud saya dan ini sebetulnya sudah tercover oleh Pak Yuyus pertama tidak bisa dipungkiri masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru tadi Pak Yuyus menyebut fenomenanya ada banyak hal begitu ya penyimpangan agama dan sebagainya kemudian ada pengabean terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme ke daerahan ini pun masih muncul dan masih menjadi tantangan yang harus bisa dijawab kemudian yang ketiga kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebenekaan dan kemajemukan tadi juga sudah ada jadi sudah bisa memperkuat ini kemudian ini kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin dan tokoh bangsa meskipun secara historis apa yang disampaikan oleh Pak Yuyus tadi itu sebetulnya merupakan lesson note bagaimana para tokoh bangsa itu memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada kita sehingga melahirkan apa namanya Pancasila ini khususnya terkait dengan rumusan silat ketuhan yang maesah yang luar biasa itu kemudian yang ketiga dari aspek hukum tadi Pak Yus juga ada ini terjalannya penegakan hukum secara optimal nah ini tantangan secara internal dan ini harus kita jawab tentu saja kemudian secara eksternal ada dua yang menjadi tantangan dalam kehidupan kebangsaan kita ini yang pertama pengaruh globalisasi yang semakin meluas yang semakin menggurita mencengkram tentu ini juga terkait dengan rumusan masalah yang keempat terutama bagaimana merevitalisasi nilai-nilai ketuhan yang maesah itu dalam konteks kehidupan sekarang khususnya dalam dimensi pendidikan keluarga negaraan demikian juga dengan yang kedua persaingan antarbangsa yang semakin tajam kemudian tidak bisa kita pungkiri juga dalam konteks ini ada tantangan nasional yaitu kapitalisme yaitu makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional tentu saja tantangan ini tadi sudah dijawab sebetulnya pada rumusan-rumusan masalah Pak Ayus tadi kalau misalnya nilai-nilai Pancasila itu terutama nilai ketuanan yang mesah diejawantahkan secara baik bertanggung jawab berkelanjutan maka tantangan-tantangan ini baik internal maupun eksternal sekalipun yang luar biasa globalisasi dan kapitalisme ini akan bisa diatasi dengan baik ada empat hal yang ingin saya coba bahas meskipun dalam waktu yang singkat dari apa yang disampaikan Pak Ayus betulnya yang pertama ingin saya coba ulas mengapa sebetulnya religiusitas itu penting kemudian yang kedua siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan religiusitas itu kemudian yang ketiga bagaimana aktualisasi nilai-nilai religiusitas dalam Pancasila kemudian yang keempat bagaimana urgensi warga negara yang berkehadapan itu sendiri semuanya sebetulnya sudah terkaper dalam disatutasi Pak Ayus saya ingin memberikan penajaman saja mudah-mudahan bisa saling memperkaya apa yang saya kemukakan ini pertama saya berangkat dari makna religiusitas itu sendiri bahwa ada tiga komponen penting dari makna religiusitas pertama adalah keyakinan kepada Tuhan yang maesah kalau bicara keyakinan tentu bicara ada belief system disitu keyakinan yang dihitungkan melalui lisan kita diperkuat dalam hati kita kemudian diaktualisasikan dalam bentuk amal perbuatan kita jadi tidak hanya keyakinan ini di mulut atau secara verbalistik saja tetapi sampai kepada aktualisasinya secara nata kemudian juga religiusitas itu ada unsur yang keduanya yaitu praktek ibadah jadi bagaimana mempraktikan nilai-nilai ibadah itu baik ibadah secara khusus secara khusus begitu ya kemudian ada ibadah secara umum atau secara horizontal kemudian yang ketiga makna religiusitas juga adalah pengalaman religius yang dirasakan oleh setiap individu nah ini makna dari religiusitas itu sendiri kemudian mengapa sih sebetulnya religiusitas itu penting sekali saya ingin mencoba ngemukakan ini ada temuan lain Pak Yuyus paling kali nanti ini bisa sebagai perbanding juga pertama ini ada hasil penelitian disertasi dari Dr. Yulmaida di UI di Pakultas Psikologi UI bahwa religiusitas itu berpengaruh terhadap inisiatif pertumbuhan diri karena memang ini tinjuannya adalah psikologi apa yaitu mendorong untuk berpikir logis jadi tadi nyambung dengan prokswarma sebetulnya jadi kajian ini sebetulnya religiusitas itu sila ketuan yang maesai itu luar biasa kajian filsafat jadi sebetulnya ini bagaimana menantang kita untuk bisa berpikir logis kemudian juga aktif memperbaiki diri bagaimana individu kita ini sebagai individu sebagai warga negara bisa memperbaiki diri kita masing-masing kemudian juga bisa bekerja keras dan meyakini kemampuan diri nah ini empat hal penting yang bisa didorong dari pentingnya religiusitas berdasarkan penguangan penelitian dari Dr. Ilmaida kemudian yang kedua signifikansi religiusitas juga ini ada hasil penelitian juga dari disertasi Dr. Sakhruddin di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bahwa religiusitas ini memberikan kontribusi yang lumayan besar hampir 50% ini penelitiannya tentang kenakanan remaja Pak Yogyos tapi konsepnya tentang religiusitas juga kontribusinya itu 42,35% pada perilaku kenakanan remaja di kota Cirebon kebetulan penelitiannya itu di kota Cirebon sedangkan konsep diri 22,80% dan pola asu sebesar 9,15% ini pentingnya religiusitas bisa kita manai dari dua hasil penelitian ini kemudian saya ingin sampaikan juga bahwa dalam konteks pendidikan sesungguhnya refleksi speedit religiusitas kita itu tercermin dalam tujuan pendidikan nasional ini saya kutip dari pendapatnya Pak Numan gimana itu di tujuan pendidikan nasional yang bagaimana yang mensenafaskan iman, takwa dan kebudayaan dalam realitas integral manusia Indonesia seutupnya jadi tadi Pak Yuyus mengatakan diperkuat oleh Pak Suwarma bahwa sebetulnya nilai keturunan yang meso yang luar biasa fundamental sebetulnya itu sudah termaktub di dalam tujuan pendidikan nasional itu dimana menurut Pak Numan itu mensenafaskan iman, takwa dan kebudayaan dalam realitas integral manusia Indonesia seutuhnya kemudian yang kedua bahwa substansi tujuan pendidikan nasional kita itu itu bertolak dari harmoni kesatuan pikiran tentang keyakinan adanya Tuhan yang mesa dan potensi kemampuan berpikir manusia nah ini penting ditegaskan ya karena secara historis apabila kita melengok ke belakang sejarah dulu kalau su teratusan tahun silam ada pertanganan yang luar biasa antara mana yang lebih penting imankah atau akalkah begitu ya kemudian saya coba samping ini kalau Bapak Ibu semua para peserta membaca bukunya Pak Numan ada dua ungkapan ini yang pertama adalah intelectus quaren fidem yang kedua adalah fidus quaren intelectum yang pertama intelectus quaren itu maknanya bahwa akal itu jauh lebih penting daripada iman daripada agama daripada nilai-nilai ketuhanan yang kedua adalah fidus quaren intelectum bahwa akal bahwa nilai-nilai agama nilai-nilai keyakinan keagamaan itu jauh lebih penting daripada akal atau pikiran manusia ini dua aliran pikiran ini sudah ratusan tahun saling begitu ya saling mempengaruhi satu sama lain dan dari ungkapan yang disampaikan oleh Pak Numan tadi dimana posisi kita sebetulnya tadi Yuyus juga diperbuat oleh Pak Suwarma mengatakan bahwa sebetulnya dari hasil penelitian ini ingin menegaskan bahwa sebetulnya PKN Indonesia adalah PKN yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maesan namun dalam konteks ini tadi Pak Numan menjawab bahwa dalam konteks pendidikan spirit religiositas itu tercermin dari adanya mensenapaskan iman takwa dan kebudayaan dalam moralitas integral manusia Indonesia yang seutuhnya jadi kedua-duanya itu memang penting begitu nah yang kedua atau yang ketiga ini siapa yang bertanggung jawab mengembangkan religiositas ya tadi Pak Yujus pendekatannya pendekatan sosiologis agak kurang tersentuh begitu ya tapi saya ingin mencoba memberikan penegasan ini bahwa dalam mengembangkan religiositas ini tentu ada sinergitas antar berbagai komponen dalam masyarakat yang sangat penting siapa yang pertama tentu adalah keluarga kemudian sekolah pemerintah akademisi komunitas atau masyarakat pengusaha dan media jadi tidak hanya cukup dengan pentahelik saja atau tripusat pendidikan keluarga sekolah dan masyarakat jadi kalau digabungkan sebetulnya ini ada tujuh komponen yang sangat penting dalam siapa yang mengembangkan religiositas itu dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara nah yang berikut saya ingin mencoba mengorehkan bagaimana aktualisasi nilai-nilai religiositas itu dalam Pancasila nah ini termaktub dalam rumusan masalah yang keempat tadi karena konteksnya kita ini belajar dari sejarah secara historis yang disampaikan oleh Pak Yuyus itu saya ingin mencoba mengutip ini dari pandangan Pak Yudi Latif tadi Pak Yuyus juga mengutip pandangan Pak Yudi Latif bahwa sebetulnya para pendiri bangsa kita itu luar biasa memberikan keteladanan Pak Yudi Latif menyebut dengan ada semangat asal atau fitrah kepemimpinan dari para pendiri bangsa dan inilah yang harus kita coba kemukakan dan ternyata yang pertama ini berbanding lurus dengan yang disampaikan oleh Pak Yuyus tadi yang pertama fitrah kepemimpinan para pendiri bangsa kita itu yang pertama adalah semangat menuhan apa itu semangat menuhan semangat menuhan ini bahasa dari Pak Yudi Latif adalah ketakwaan kepada Tuhan yang maesah ini sebagai fitrah yang pertama dari tujuh fitrah kepemimpinan para pendiri bangsa kita kalau para hadirin penasaran apa saja ketujuh fitrah atau semangat asal kepemimpinan para pendiri bangsa kita coba lihat sudah saya kemukakan bahwa yang pertama tadi adalah semangat menuhan atau bertakwa kepada Tuhan yang maesah tadi Pak Yudi menyebut tokoh-tokoh nasir dan sebagainya Haji Agus Salim Cokro Aminoto dan sebagainya itu luar biasa mereka dalam hal mengamalkan mengaktualisasikan nilai-nilai ketuhanan yang maesah itu sendiri kemudian yang kedua fitrah yang kedua adalah semangat kekeluargaan kita bisa lihat dalam catatan sejarah betapapun misalnya Hatta dengan Soekarno betapapun Hatta dengan Nasir berbeda pandangan tapi luar biasa kekeluargaan mereka kalau sudah bicara kepentingan bangsa semangat kekeluargaan itulah yang bisa mengikat komitmen mereka untuk kepentingan bangsa dan negara kemudian fitrah yang ketiga adalah semangat keikhlasan dan ketulusan ini luar biasa juga bahwa mereka itu ikhlas dan tulus semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara fitrah yang keempat adalah semangat pengabdian dan tanggung jawab sebutkan semangat semangat menghasilkan yang terbaik semangat keadilan dan kemanusiaan tadi nilai-nilai keadilan ini dan kemanusiaan berulang-ulang disampaikan oleh Pak Yuyus bahkan ketika tadi menyebut bahwa sebetulnya radikalisme itu terjadi saya sangat seberapa dengan Pak Yuyus tadi karena ada rasa ketidakadilan disitu muncul ada rasa ketidakadilan disitu muncul kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah semangat kejuangan inilah fitrah atau semangat asal dari para pemimpin bangsa kita ini pendiri bangsa kita yang sebetulnya harus selalu menjadi panduan kita dalam kehidupan kita nah yang terakhir saya ingin mencoba memukakan bagaimana sebetulnya urgensi warga negara berkeadaban karena sebetulnya yang menjadi orientasi akhir daripada pendidikan kewarganegaraan itu kan kita tahu narasi besarnya adalah smart and good citizen dan itu kalau misalnya mau dipersingkat lagi adalah mereka yang beradab dalam hal berbangsa bernegara dan bermasyarakat nah ada beberapa alasan mengapa ini penting sekali mengapa urgent warga negara yang berkeadaban ini itu dibangun setiap saat melalui pendidikan kewarganegaraan ini ada beberapa fakta di kehidupan kita sebagai hasil dari survei ini tentu menjadi tamparan keras bagi kita pertama itu hasil studi dari Microsoft tahun 2020 khususnya tentang etika komunikasi warganet Indonesia di medsos dibanding negara lain sangat memprihatinkan disebutnya adalah uncivility netizen warga negara yang sangat tidak beradab di Asia Tenggara luar biasa itu saya kira ini tamparan keras sama kita kemudian data dari kominfo ini mengapa ini urgent perlu ada warga negara berkeadaban menurut data kominfo sampai tahun 2021 ini kominfo telah menutup lebih dari 2 juta situs dan akun negatif saya kira ini juga sesuatu yang tidak bisa kita biarkan terus kemudian yang terakhir ini juga mencengangkan selama pandemi covid sejak februari 2020 hingga januari 2021 hampir setahun ada berapa kasus hoax luar biasa ada 1387 kasus hoax selama pandemi covid inilah yang dalam pandangan saya mendorong pentingnya bagaimana warga negara berkeadaban itu sebagai orientasi akhir dari pendidikan kewarganegaraan apalagi kalau misalnya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Swarma tadi bahwa kita ingin mewujudkan PKN yang berketuhanan yang maesah itu maka ini tentu harus bisa kita jawab dan bisa kita eliminir kemudian yang kedua terakhir Bu Susan saya ingin menyoroti atau menganalisis bagaimana warga negara berkeadaban itu dalam perspektif ada dua tuari yang pertama dari personal quality management dari Murdoko ini saya kira penting jadi kalau kita ingin tadi mewujudkan PKN yang berketuhanan yang maesah demokrasi yang berketuhanan yang maesah atau konsep-konsep apapun yang ujungnya adalah untuk berdasarkan ketuhanan yang maesah maka saya kira ini bisa diterapkan sebagai salah satu analisisnya yaitu apa ada empat pilar dalam konteks bagaimana management kualitas pribadi yang berkualitas pertama tentu harus diawali dari kesadaran diri kemudian yang kedua bergerak dari kesadaran diri itu adalah self-regulated yaitu pengaturan diri gak mungkin kita akan bisa membiasakan diri kalau kita belum bisa mengatur diri kemudian barulah kita akan bergerak ke yang ketiga yaitu pembiasaan diri dengan melalui habituasi dan sebagainya dan lalu yang terakhir adalah evaluasi diri evaluasi diri ini sangat penting dan yang sangat terakhir khususan saya ingin mencoba menyampaikan perspektif warga negara berkeadaban ini dalam perspektif teori warga negara tipe warga negara yang menurut Westheimer dan Kahne yang ada tiga klasifikasinya lalu yang mana sebetulnya disebut dengan warga negara yang beradab atau warga negara yang berkeadaban itu dari tiga tipe ini yang pertama disebut dengan personally responsible citizen warga negara yang bertanggung jawab hanya lingkupnya dalam kepentingan pribadi lalu yang kedua adalah participatory citizen warga negara yang berperan serta lingkupnya lebih luas daripada yang bersifat personal tadi kepentingan masyarakat komunitas yang jauh lebih luas lagi bangsa dan negara lalu bergerak ke yang ketiga yang disebut dengan justice oriented citizen warga negara yang berorientasi kepada keadilan lingkupnya lebih luas lagi bukan hanya bicara komunitas bangsa dan negara tapi bicara masyarakat yang lebih luas lagi bahkan dunia dalam pandangan saya warga negara yang berkeadaban harus memiliki ketiga tipe itu jadi kita tidak bisa memilahkan dari tiga tipe itu dalam konteks ini jadi kita harus bergerak dari personal responsible citizen menuju kepada participatory citizen dan justice oriented citizen dan saya yakin untuk membentuk ini semua hanya dengan melaksanakan nilai-nilai ketuhanan yang maesah dan itu memandu menjiwai sila-sila keempat yang lainnya saya punya keyakinan bahwa warga negara berkeadaban ini bukan hanya omong kosong tapi bisa dimanifestasikan dengan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Dr. Saipulo luar biasa pembahasan kita semakin lengkap lagi dari pembahasan Pak Epul tentu ini semakin memperkaya kita kembali dan sebelum diskusi saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah ada di dalam kolom chat silahkan untuk mengisinya dan saya persilahkan juga kepada seluruh peserta ini sudah ada 216 luar biasa pesertanya banyak dan saya persilahkan kepada seluruh peserta yang mau bertanya kemudian memberikan tanggapan argumennya bisa melalui kolom chat bisa juga raise hand menganggap saya persilahkan yang mau memberikan komentar pertanyaan argumennya pendapatnya bisa dengan raise hand dan juga menulis di kolom chat dan luar biasa ini pesertanya dari seluruh Indonesia ya Kang Yuyus ini semakin terkenal nanti Kang Yuyus insya Allah nanti akan diundang juga ya sebagai narasumber apabila mungkin nanti ada webinar-webinar lainnya silahkan Bapak Ibu yang akan memberikan komentar pertanyaan argumen atau pendapatnya bisa dengan raise hand dan juga menuliskan di kolom komentar kita tinggi dulu mungkin lagi siap-siap ini pesertanya mungkin karena kajiannya filsafat jadi perlu merenung dulu Bu Susana sedikit Bu Susana ada perlu disampaikan Bu Susana sedikit saja boleh-boleh silahkan jadi Bapak Ibu sekalian paradigma tentang nilai ketuhanan yang Maesha menjadi landasan filosofis PKN sebetulnya tadi sudah diulas oleh Prof. Suharma sebetulnya sesungguhnya tidak hanya untuk PKN saja tetapi seluruh ilmu harusnya memiliki paradigma yang sama dimana ketuhanan menjadi landasan filosofis pengembangan keilmuannya mengapa demikian karena jelas bahwa ketika berbicara filosofi serah bahwa ketuhanan sebagai sila-sila yang lain sebagai pengikat sila yang lain sebagai dasar yang paling fundamental kemudian di dalam tujuan pendidikan pun seperti itu jadi di dalam tujuan pendidikan sudah jelas itu ada pertama meningkatkan iman dan taqwa yang kedua itu berakhlak mulia nah iman dan taqwa dan ahlak mulia itu sama sekali satu nafas nah tadi disebutkan juga oleh Pak Saipul di dalam aturan yang lain itu iman dan taqwa ahlak mulia itu menjadi tarikan satu nafas nah hal itu didasari dari apa secara ontologis dan epistemologisnya itu sesuai dengan apa yang disepakati tafsir Pancasila terutama sila ketuhanan dengan sila yang lainnya yang dilakukan oleh Panitia V yaitu Muhammad Hatta kemudian Ahmad Subarjo kemudian ada A.A. Maramis itu tiga orang mantan BPUPK saat itu kemudian ditambah Pringgadigdo kemudian ada scenario ada lima orang yang dianggap kompeten pada tahun 1977 untuk menafsirkan kembali sesungguhnya Pancasila seperti apa mengapa karena E.A. Baru membutuhkan itu karena tentunya E.A. Baru melihat banyak politisasi terhadap keajagan dari makna kedudukan dan fungsi dari Pancasila itu nah kata Muhammad Hatta dan kawan-kawan bahwa ketuhanan yang mahasisai itu merupakan fondasi moral fondasi etik yang itu merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa yang lainnya sementara yang lainnya sila kemanusiaan merupakan implementasi dari fondasi dasar tadi fondasi etik tadi nah sehingga kalau berbicara secara konsep filosofik orang tidak mungkin berkeadaban bahasa di dalam tujuan pendidikan itu berakhlak mulia jadi kita itu sebetulnya konsepnya berakhlak mulia bahkan konsep karakter saja sebetulnya kesini-kesini tidak ada di dalam konsep pendidikan awalnya dan itu tercermin dalam tujuan pendidikan ahlak mulia nah sekarang menjadi konsep karakter itu tidak mungkin tercipta jika tidak beriman dan bertakwa jadi konsep ketakwaan keimanan itu akan melahirkan keberadaban sehingga tarikannya satu nafas bahkan di dalam tujuan pendidikan nasional kecerdasan dan lain sebagainya itu menjadi tujuan yang kesekian tapi tujuan yang pertama dan kedua meningkatkan iman takwa dan berakhlak mulia apa implementasinya implementasinya tentunya akan berubah di dalam proses pembelajaran contoh misalnya Bu Susan dan Bapak Ibu sekalian jika kita berbicara konsep kemanusiaan hari ini tolong menolong itu diajarkan secara universal oleh semua orang tapi ada paradigma yang berbeda misalnya begini kenapa kita harus tolong menolong sebagai implementasi sila kedua misalnya berbuat baik terhadap orang sebagai implementasi sila kedua ya karena kita juga kalau kita berbuat baik maka orang lain akan memelakukan hal yang sama terhadap kita nah itu paradigma yang sebetulnya kurang tepat jika dikaji secara filosofis didasari dengan ketuhanan mengapa karena paradigma ketika kita berpikir bahwa kita berbuat baik karena orang lain juga kita berharap juga orang lain berbuat baik itu paradigma berpikir secara transaksional konsep transaksional itu dibangun secara filosofis itu dari pemikiran sekulerisme dimana sekulerisme itu tidak tidak ada kaitan hubungan urusan manusia dengan urusan Tuhan jadi kalau kita berbuat baik karena orang lain juga kita harapkan berbuat baik terhadap kita kalau orang lain berbuat jahat mungkin kita juga akan berbuat jahat jika kita dihadapkan pada proses pembelajaran bahwa ketuhanan mendasari kemanusiaan maka konsepnya berbeda paradigma berbeda kenapa kita harus berbuat baik ya kita karena kita memang itu adalah perintah Tuhan kita kontraknya transaksinya bukan dengan manusia tapi transaksinya dengan Tuhan Tuhan menyuruh kita untuk berbuat baik selesai adapun kalau orang lain tidak berbuat hal yang sama terhadap kita itu bukan urusan kita itu adalah urusan orang itu secara pribadi dan Tuhannya sementara urusan kita adalah harus berbuat baik setiap saat terus menerus meskipun orang tidak berbuat yang sama dengan kita itu tidak ada urusan dengan kita tapi urusan kita adalah kita melakukan hal yang baik terus 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 terhadap siapapun terhadap siapapun karena kita kontraknya dengan Tuhan sebagai sebuah kekuatan religiositas sebagai kekuatan keimanan kita terhadap Tuhan yang maesah begitu pun misalnya dengan konsep nasionalisme tadi saya sudah singgung sedikit tidak usah diragukan ketika orang semakin beriman terhadap agamanya kenapa? karena agama mengajarkan bahwa cinta terhadap tanah air cinta terhadap bangsa itu adalah sebagian dari iman jadi kalau hari ini misalnya ada persoalan seolah-olah mengkonflikkan konsepsi orang yang beragama dengan nasionalisme seolah-olah orang beragama tidak nasionalis itu salah besar cara berpikirnya sudah salah besar tidak Pancasilais berpikirnya justru ketika berpikir Pancasilais semakin orang beragama dengan baik dan benar maka dia semakin nasionalis itu mungkin sedikit banyak hal sebetulnya ingin saya share kepada Bapak-Ibu sekalian mungkin bisa untuk stimulus untuk berdiskusi baik terima kasih terima kasih Kang Yuyus dan ini sudah ada yang mau bertanya yang pertama adalah Inengah Agustri Payana kemudian Pak Rizwan Martiyadi dan juga nanti ada berbagai pertanyaan dari di kolom chat mungkin nanti kita menjawab dulu yang raise hand ya nanti dan mungkin silakan untuk memberikan pertanyaannya langsung dimulai dari Inengah Agustri Payana Mangga silakan Baik terima kasih suara saya terdengar Bu Susan ya terdengar baik terima kasih kebetulan ini naris umurnya Bapak-Bapak semua ya Bapak-Bapak yang saya hormati terutama guru saya Prof. Suarma semoga masih ingat dengan saya Pak Dr. Sefolo Kang Yuyus juga ketemu kemarin di UP sangat menarik sekali diskusi kita pada hari ini kaitannya dengan karena memang masih isu-isu ini memang sangat sensasi untuk didiskusikan sangat seksif kemudian saya akan langsung saja tadi ke soal pembahasan mudah-mudahan menjadi pemantik bagi teman-teman yang lain mungkin banyak yang mau bertanya kaitannya dengan landasan filosofis pendidikan di Indonesia tadi disebutkan bahwa hampir semua pemateri mendasari bahwa dasar ketuhanan dalam pendidikan saya pribadi tidak meragukan itu dari Pancasila silap pertama juga ketuhanan dari sumber dari segala sumber hukum kemudian kemudian turunannya termasuk undang-undang pendidikan SISDIKNAS sampai dengan apa namanya yang terbaru dari Mas Menteri beliau ingin lebih suka disebut Mas Menteri tentang profil pelajar Pancasila yang poin pertamanya adalah juga berkaitan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa jadi saya pikir dari hulu sampai hilir dari paling pusat sampai paling bawah kata beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu paling sering dicantumkan kemudian lanjut kebindekaan global bergotong royong mandiri bernalar kritis dan kreatif nah kemudian begitu pun juga dengan aplikasinya oleh para praktisi di lapangannya termasuk guru dan dosen kemudian pertanyaan saya kemudian langsung ke inti saja nah bagaimana para narasumer ini melihat dari segi yuridis landasan filosofis seperti yang saya sebutkan tadi kan semua sudah mencantumkan itu ya nah bagaimana menurut Bapak-Bapak sekalian terkait dengan analisisnya apa sebenarnya yang terjadi kenapa perbedaan antara dasolot dengan dasennya dengan relit yang sekarang nah kemudian saya juga ingin memberikan tanggapan sedikit bahwa mungkin antara ketuhanan dengan religiusitas ya yang disebutkan tadi oleh Kang Yuyus saya secara pribadi menganggap religiusitas lebih tinggi kadarnya dari keagamaan banyak orang yang menyebut dirinya bermerek beragama tetapi religiusitasnya belum tentu nah seperti yang sudah tadi dibahas juga diakhir oleh Kang Yuyus nah kemudian kaitannya dengan tadi apakah kita lebih apa ya dalam dasar pendidikan ini lebih fokus ke dasar apa namanya nomenklatur keagamaannya daripada mengenepankan religiusitasnya seperti itu apakah ke sana arahnya atau seperti apa terima kasih saya kembalikan ke Mbak Susan terima kasih beli nengah yang sudah memberikan tanggapan sekaligus juga pertanyaan Kang Yuyus dan juga para narasumber kita tampung dulu ya pertanyaannya tadi yang kedua silakan Pak Rizwan Martiyadi Pak Rizwan ya masih dimute Pak masih dimute Pak belum terdengar oleh kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kajian ini memang menarik ya buat saya saya selaku dosen Pancasila dan juga dosen keluarga negaraan jika mengkaitkan ini dengan mata kuliah yang saya ampu ya tentunya ini terkait sekali dengan Pancasila sebagai sistem filsafat ibu bapak cuma disini saya melihat bahwa fenomena sekarang setelah adanya penolakan-penolakan terhadap undang-undang HIP yang mana mengkerucutkan Pancasila itu sendiri dan kemudian juga dasar pertimbangan yang menghilangkan TAP MPR nomor 25 ya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ya kalau nggak salah ini juga menjadi apa pemikiran buat saya mengapa ini sampai terjadi begitu ya dan kemudian ini juga lahirnya Permendikbud yang apa yang seakan menghilangkan pendidikan Pancasila sehingga seakan pendidikan Pancasila ini ingin dihilangkan padahal ini kan kajiannya sudah bagus yang kalau saya lihat dalam buku-buku yang sudah dikeluarkan oleh Diti yang di tahun 2016 itu juga menjadikan buku pegangan buat saya namun ini yang jadi pertanyaan buat saya untuk pengembangan Pancasila sebagai PKN yang berbasis ketuhanan yang mahasis ini ini karena setiap masyarakat setiap kelompok masyarakat ini merasa memiliki memiliki Pancasila dari sudut pandang pluralitas tadi akhirnya sekarang ini berkembang ada kajian-kajian tentang pendikar Pancasila sempat saya juga berpikir mungkin akan diarahkan nanti pendidikan Pancasila itu kepada pendikar Pancasila yang mana nanti akan ada versi masing-masing ada pendikar Pancasila versi Islam versi protestan katolik dan seterusnya yang jadi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian apakah pengembangan PKN berbasis ketuhanan ini dengan adanya pengembangan pendikar Pancasila ini dari berbagai agama sudut pandang agama ini apakah sudah bisa menjawab untuk pengembangan PKN berbasis ketuhanan yang maesah ini mungkin itu dari saya sekian terima kasih atas kesempatan diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ridjuar atas tanggapan dan pertanyaannya sebelum kita menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat saya persilahkan dulu kepada para narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari Inengah Agung dan dari Pak Ridzuan Mangga silahkan boleh Rob Suarma boleh Pak Yuyus boleh Pak Epul siapa dulu Pak Epul nggak Rob Suarma dulu Mangga Pak Pak Yuyus silahkan menarik berbicara tentang desain dan dasolan bagaimana ini beli Inengah Agus kawan saya dulu di jadi beliau melihat bahwa sebetulnya secara dasolan sudah termaktub yang dibicarakan pada hari ini bahwa berketuhanan itu menjadi dasar bagi proses pengembangan pendidikan nah itu menjadi justru dari sanalah letaknya secara implementasi ternyata itu bahwa pendidikan berbasiskan ketuhanan itu ternyata tidak dibangun saya sangat apresiasi apresiasi terhadap kurikulum 2013 yang sudah di depisi hari ini di dalam beberapa tulisan Almarhum Prof Udin menjelaskan bahwa kurikulum yang sekarang ini mengarah kepada arah yang lebih baik kenapa? karena khusus tentang pendidikan kewarganegaraan sudah mencerminkan bahwa di dalamnya ada nilai dari Pancasila sudah tercermin mulai dari KI-nya KI-1 KI-2 KI-3 KI-4 KI-1 berbicara tentang ketuhanan KI-2 berbicara tentang sosial kemudian KI-3 tentang pengetahuan dan KI-4 berbicara implementasi psikomotor keterampilan namun yang saya lihat yang saya analisis tidak tidak secara jelas bahwa menjelaskan ini merupakan pendidikan kita harus berbasiskan nilai ketuhanan yang justru membedakan dengan dengan filsafat pendidikan di negara lain muncul juga sudah diberikan pendekatan dengan upaya pendidikan karakter karena memang sesungguhnya kalau kita berbicara PKN secara epistemologis ya PKN adalah merupakan pendidikan karakter muncul ada 18 karakter di dalamnya ada karakter religiositas dan sebagainya namun yang saya lihat juga ketika ketika ada penjelasan tentang bagaimana karakter-karakter itu dibangun nilai-nilai karakter itu dibangun saya tidak melihat ada linearitas antara filosofis yang dibangun oleh Panotonegoro tentang Pancasila bahwa sila pertama itu harus mendarasari sila-sila yang lainnya itu tidak dibangun tidak diimplementasikan padahal seharusnya ketika berbicara nilai karakter yang ada yang sebetulnya itu adalah nilai Pancasila harus sangat detil harus sangat jelas dan harus sangat diimplementasikan bahwa nilai nasionalisme itu harus didasari oleh nilai religiositas jadi konteksnya jadi religiositas membangun nilai nasionalisme mendasari nilai nasionalisme religiositas ketuhanan membangun nilai keadaban nilai kemanusiaan nilai ketuhanan menjadi dasar fondasi nilai demokrasi nilai ketuhanan sebagai nilai dasar atau fondasi berkeadilan sosial bergotong royong makanya kalau Soekarno pernah menyebutkan bahwa sila-lima sila itu bisa diperas dengan konsep gotong royong tapi Soekarno konsep gotong royong Soekarno banyak yang tidak paham yang saya pahami banyak yang tidak paham konsep gotong royong Soekarno itu konsep gotong royong Soekarno itu adalah merupakan implementatif jika bahasanya ada konsep jika ketuhanan kemanusiaan jiwa persatuan keterampilan berdemokrasi dan berkeadilan sosial jika itu dipenuhi kalau tidak demokrasi tidak mungkin tercipta sehingga dengan demikian ini beli nengah saya melihat hari ini kita bermasalah dalam implementasi proses pembelajaran dan ini memang menjadi persoalan bersama jauh-jauh hari saya masih ingat ketika apa bedanya orang PKN dengan pendidikan agama banyak orang yang berseloroh bahwa PKN adalah pendidikan sekulerisme nah saya padahal harusnya PKN itu memberikan jembatan antara nilai-nilai keagamaan yang dibangun oleh di dalam pendidikan agama kemudian dapat diimplementasikan di dalam konsep kehidupan berwarga negara dan bernegara itulah PKN ruhnya sehingga di dalam respektasi saya kemarin dijelaskan bahwa bagaimana hubungan antara pendidikan agama dengan pendidikan keluarga negara hubungannya sangat jelas bahwa pendidikan agama menjadi salah satu kumber dalam pendidikan kewarga negara jadi tidak bisa dipisahkan sangat sangat kuat ini yang menjadi persoalan di dalam implementasi pendidikan kewarga negara nah itu mungkin yang pertama yang kedua religisitas dengan keberagamaan ya ada banyak penelitian sebetulnya yang menjelaskan hasilnya bahwa betul bangsa kita bangsa yang beragama bangsa yang beragama minimal KTP-nya di dalam KTP-nya ada agamanya tersantum tapi ternyata hasil survei menyebutkan dulu misalkan tahun 2000-an di Jakarta di survei sekitar seribu orang dari seribu orang ternyata hanya 15% saja yang dianggap telah menjalankan nilai-nilai agamanya sementara 85% itu hanya KTP saja dia beragama nah ini kan menjadi persoalan jadi sehingga betul saya setuju jika ada penjelasan bahwa orang yang seolah-olah beragama tapi belum tentu dia memiliki religisitas apa maknanya maknanya sangat sederhana bagi saya sebetulnya maknanya bahwa orang itu belum benar-benar menjalankan religisitas keberagamaannya kenapa? karena dasar filosofisnya sangat jelas bahwa jika kita membangun nilai-nilai ketauhidan dengan baik dengan benar membangun nilai-nilai keagamaannya dengan benar maka hasilnya pasti menjadi berkeadaban pasti bernasionalisme berju sementara yang demokrasi dan demokrasi itu adalah sebuah keterampilan yang harus dibangun tetapi keterampilan yang harus dibangun seperti apa? yang harus dibangun berdasarkan nilai ketuhanan itu yang dari Beli Nengah terima kasih pertanyaannya kemudian kemudian dari Pak Rizwan Martiyadi ini luar biasa Pak Rizwan bagaimana pengembangan Pancasila yang berketuhanan apakah dapat nah itu tadi Pak jadi bagi saya saya yakin dari hasil research ini justru jika kita sejak awal filosofisnya sudah benar sudah ajeng bahwa ketika berbicara PKN secara epistemologis adalah pendidikan keluarga negara pendidikan karakter sesungguhnya maka jika secara filosofis kita sudah mantap PKN itu harus berbasiskan pendidikan berketuhanan maka sesungguhnya tidak akan menjadi perdebatan dan perbedaan yang banyak di lapangan kenapa? karena pertama semua agama mengajarkan kebaikan ini hasil penelitian semua agama mengajarkan kebaikan agama ternyata mengajarkan keselamatan dan kedamaian dengan demikian bagaimana pengembangan karakter yang berdasarkan agama yang berketuhanan pasti mengajarkan keselamatan dan kedamaian itu konsepnya jika di lapangan ternyata ada yang salah pasti ada yang salah dalam masa filosofisnya makanya saya ingin mencoba secara filosofis kita benahi dulu dari awal bahwa yang saya yakini hari ini hasil si riset saya bahwa kita harus kembali kepada filosofi grunselah bangsa ini di dalam urusan pendidikan khususnya pendidikan keluarga negaraan khususnya nanti di dalam pendidikan karakter jadi linear perjalanannya mungkin itu Pak Rizwan dari saya mungkin mohon maaf guru saya Prof. Suarma mungkin bisa menguatkan dan Pak Saiful terima kasih Kang Yuyus mungkin nanti akan dilengkapi oleh Prof. Suarma dan Pak Dr. Saiful Mangga Pro Silahkan Pak Eful Oh Pak Eful Mangga Pro Pak Eful Ya baik kalau guru begitu Bucusan biasa begitu ya Tuturi Handayani Terima kasih Prof kesempatannya jadi pertama untuk Pak Nengah Agus kemudian Pak Rizwan terima kasih responnya luar biasa betulnya intinya sudah terjawab oleh Pak Yuyus barusan jadi memang yang namanya dasain dasalan itu sesuatu yang bahasa agamanya itu sunatullah selalu ada antara harapan dan kenyataan meskipun sudah dimasukkan mulai dari Pancasila turun lagi kepada Undang-Undang Dasar NR45 sampai kepada aturan hukum berikutnya Undang-Undang PP Spermen dan sebagainya semuanya sudah mencoba memasukkan hal-hal yang ada hubungannya dengan nilai-nilai ketuanan ini tapi memang dalam pelaksanaannya ini yang menjadi masalah di kita jadi sekali lagi saya ingin menegaskan dalam hal implementasinya ini yang menjadi masalah lalu letak kesalahannya dimana ya tentu kita harus secara jujur saja menjawab mungkin di semua lini begitu ya mulai dari lembaga pendidikan begitu ya juga perlu ada pengkajian-pengkajian kemudian di keluarga juga sama ya ada kontribusi di situ ya misalnya sebagus apapun misalnya di sekolah tapi kalau misalnya di keluarganya tidak kondusif tentu saja begitu ya apa yang sudah ditanamkan di sekolah tentang bagaimana implementasi nilai-nilai ketuanan yang maesah itu tentu di keluarganya apabila tidak kondusif tidak akan berhasil juga sebetulnya Prof. Nuqman sudah jauh-jauh hari juga begitu ya menyarankan bahwa dari sisi pengetahuan khususnya PKN ini harus disamping juga mengembangkan intraseptive knowledge ya istilah Prof. Nuqman itu jadi pengetahuan-pengetahuan yang betul-betul disusun dari batang tubuh keilmuan yang kuat juga harus juga Islam mengembangkan apa yang beliau sebut dengan extraceptive knowledge hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan ketakwaan nilai-nilai moral pesan-pesan moral yang tinggi begitu ya dari para pendahulu bangsa dan sebagainya ini perlu dipadukan sehingga dengan memadukan antara intraseptive knowledge dengan extraceptive itu maka sebetulnya itulah yang the proper yang sangat layak dalam konteks PKN yang diharapkan itu ya paling tidak kalau pun ada perbedaan antara disparitas antara dasen dengan dasen itu tidak terlalu senjang banget Pak Nengah Agus kemudian yang kedua saya setuju makanya tadi saya pada saat penyampaikan pemaharan religisitas itu kan unsurnya ada tiga itu ya bagaimana pengalaman keagamaan seseorang bagaimana dia mewujudkan dalam bentuk praktek ibadah secara nyata kemudian yang pertama tadi unsurnya adalah yaitu keyakinan ya tentu keyakinan beragama keyakinan terhadap Tuhan Yang Mesa kemudian diwujudkan dalam bentuk praktika praktek ibadah baik secara vertikal maupun secara horizontal kemudian religisitas juga mengandung unsur yang ketiga yaitu pengalaman spiritual atau pengalaman religisitas seseorang yang terkait dengan pengalaman pengalaman keagamanya jadi betul saya sangat setuju karena kalau dilihat dari sisi kata religisitas itu kan tentang bagaimana tingkatan mutu terkait dengan pengalaman pengalaman atau pengamalan pengamalan nilai-nilai agama yang diakininya jadi kalau misalnya disertasi Pak Yus ini memang kearah kearah situ memang harusnya kearah situ bukan hanya semata-mata masalah keagamaan saja yang artinya baru sebatas pengakuan saja belum dalam hal pengamalannya kemudian Pak Rizwan Tadi secara panjang lebar Bapak menyampaikan terkait dengan banyak hal terkait dengan PKN ini tapi intinya sekali lagi saya ingin jawab kalau ingin apa namanya tadi kan Bapak pertanyaannya bagaimana agar PKN ini bisa berbasis ketuanan Yang Mesa sebetulnya secara konsep sudah bagus sudah cukup bagus kalau saya coba kemukakan pertegas lagi yang tadi oleh Pak Yus juga sudah disampaikan perumusan KI itu sudah cukup mewakili menurut saya KI yang pertama itu kan nilai-nilai spiritual artinya itu kan pengejauhan tahan tentang nilai-nilai ketuanan Yang Mesa tapi lagi-lagi persoalannya itu gagal dalam hal pelaksanaannya gitu ya gagal dalam pelaksanaannya apalagi kalau kemudian ini juga belum berhasil wacananya wacananya akan akan juga diluncurkan misalnya kurikulum sekolah penggerak saya kurang tahu apakah itu masih wacana dan sebagainya gitu ya nah ini tentu nanti di lapangan akan menambah apa namanya itu persoalan-persoalan sementara kurikulum 2013 saja dalam konteks implementasi ini belum berhasil dengan baik apalagi kalau misalnya ditambah dengan kurikulum sekolah penggerak meskipun itu baru wacana saya kira itu tambahannya terima kasih terima kasih Pak Evo kami persilahkan kepada Pro terima kasih pertanyaan sangat bagus saudara Nengah saya teringat lagi ketika Anda sekelas dengan saya di kelas berdiskusi oke kita bertemu mudah-mudahan kita bisa terus terikat komitmen kita terhadap keilmuan kita yang pertama saudara memang dimana saja kapan saja orang selalu akan berbicara adanya kesenjangan antara dunia idea dengan dunia kenyataan tugas filsafat tugas ilmu tugas program pendidikan tugas guru tugas semua itu bagaimana supaya kesenjangan itu didekati karena ada permasalahan maka secara keilmuan permasalahan itu didekati oleh dalam pendidikan keluarga negara ang didekati oleh konsep-konsep ilmu keluarga negara ang kalau itu pun tidak terkapal oleh teori yang ada maka guru maka peneliti maka orang harus berpikir menemukan sebab-sebab adanya masalah itu karena biasanya kesenjangan itu terjadi karena ada masalahnya jadi kajian filosofat tidak cukup ketika butiran kebenaran filosofik itu sudah diadopsi dinormatifkan dalam berbagai peraturan baik di dalam misalnya dunia pendidikan di dalam kulikulum dan pendoman-pendoman pembelajarannya tetapi tidak cukup berhenti di situ maka diperlukan terus-menerus untuk bisa itu diaplikasikannya nah untuk bisa terus-menerus bisa diaplikasikannya diperlukan sumber daya manusia nah sumber daya manusia untuk bisa seperti itu dituntut dalam guru PKN yang profesional guru PKN yang profesional yang bagaimana yang bisa menggunakan prinsip-prinsip peguruannya sebagai kemenangannya untuk bisa terus-serta membecahkan masalah itu biar pada akhirnya secara empirikal dunia itu menjadi dunia yang paling dikuasai di kelas itu oleh para guru dimasyarakat oleh pakar yang bisa berdampingan berkerjasama dengan guru menyaksikan persoalan itu nah untuk adanya sinergitas antara empirikal praktek pendidikan kewarna negara dengan para saintis para ilmuwan kewarna negara para pakar yang menggaun PKN juga ada orang yang bergerak di tataran konstruksi yang filosofi nah dari tiga sinergi inilah yang akan memberikan mengembangkan berbagai pemikiran maka akan lahirlah berbagai teori baru sehingga kesenjangan kesenjangan itu tidak makin kritis karena anomali nah salah satunya menunggu teori-teori itu tumbuh berkembang sebagai produk keilmuan terlalu lama biasanya menunggu penelitian dan mau berakhirnya atau menunggu selesainnya desertasi atau tesis dan skripsi padahal di dalam praktek harus bergerak semua dan salah satunya saya guru harus memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi yang biasanya diaplikasikan atau digunakan oleh mereka yang berpikir tingkat tinggi di dalam mencari kebenaran filosofi dengan bekal kemampuan berdekat tinggi itu kelemahan-kelemahan tadi bisa didekati oleh karena itu saya menulis sebuah buku ya padahal Anda bisa tulis saya sudah berikan ke Pak Hayus bukunya itu adalah pendidikan nasional berbasis pendidikan guru jadi disitu ide-ide filosofis kebijakan-kebijakan pendidikan yang masuk dalam sistem pendidikan nasional tidak serta-merta bisa dilaksanakan diaplikasikan dibemikkan diempirikalkan di dalam dunia pendidikan dalam pengamuan kurikulum dan proses pembelajaran apabila tidak didukung oleh guru-guru yang memadai kompetensi dan guru-guru itu tidak bisa tidak dilahirkan kecuali memerlukan pendidikan guru dan pendidikan guru juga yang memadai yang bisa menumbuhkan profesional itu jadi di beberapa negara sekarang sedang berusaha merepisi pendidikan guru bukan memperlemah pendidikan guru karena tugas guru dalam mengatasi kesenjangan itu antara tujuan yang ideal dengan kenyataan praktek pendidikan itu memerlukan pemikiran dan kontribusi tidak hanya dari segi keilmuan dan hasil pemikiran tapi ada aspek-aspek lainnya baik infrastruktur maupun struktur pendidikan itu supaya bisa berjalan nah di lain pihak saya punya keresahan bahwa pendidikan PKN yang ada di jurusan kita ini adalah tidak boleh lepas dari pendidikan penguruan walaupun orang pendidikan ada yang berpendapat tidak ada ilmu penguruan yang ada adalah ilmu pendidikan tapi kalau sudah spesifik guru PKN maka harus ada ilmu penguruan PKN salah satunya ilmu penguruan PKN itu harus merespesentasikan mereka yang punya bakat untuk menjadi guru dan punya keterampilan buku dilandasi oleh nilai-nilai spiritual ketuhanan yang maesah jadi kalau kata kasarnya janganlah jadi guru PKN kalau tidak yakin Pancasila janganlah kalau tidak memiliki nilai ketakwaan janganlah kalau tidak membosankan semangat keagamaan nah pertanyaan berikutnya ada hubungannya antara bagaimana PKN dengan pemaknaan ketuhanan yang maesah akan banyak versi tergantung melihatnya oke secara konstitusional dalam hukum kata negara maka pemaknaan ketuhanan yang maesah nilai-nilai autentiknya Alhamdulillah terpelihara di dalam pembukaan mudah-mudahan pembukaan tidak ada yang mengubahnya dan ini sudah diproteksi supaya tidak sampai kena oleh pasal 37 lewat amandemen kenapa demikian karena disitu adalah ketuhanan yang maesah dan sila-sila yang lainnya sebagai dasar negara dan ditapsirkan sebelumnya dalam kalimat-kalimat yang anti penjajahan dan seterus-terusnya dan pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah merupakan rahmat dari Tuhan yang maha kuasa atau Allah yang maha kuasa kata-kata disitu maknanya maknanya adalah itu ketuhanan yang maesah boleh dikatakan religiusitas sebab memang di dalam istilah-istilah akademik di dalam dunia ilmu pengetahuan religiusitas itu adalah implementasi dari nilai-nilai keagamaan nah nilai-nilai keagamaan itu di dalam tradisi pemikiran agama kita sepertinya misalnya Islam adalah tentang ketauhidan dan tentang ketauhidan itulah yang diangkat dan diperkuat secara ideologis secara filosofis di dalam ketuanan yang maesah jadi kita tidak mengandut PKN kita seperti di barat karena di barat kalau Anda jangan mengajarkan tentang religi is a believing jangan Anda mengajarkan agama di dalam social studies dan PKN sebagai sebuah keyakinan keagamaan sebab itu bertentangan dengan nilai individualistik sebab itu berbau indoktinasi sebab agama itu direksi tidak rasional mereka itu harus mendidik warga negara yang rasional warga negara rasional itulah yang tadi ada tahapannya sampai kepada believing atau justice participation atau justice apa citizenship justice based citizenship sehingga PKN di situ pernah harus menggunakan pendekatan yang ketat menjadi justice education pendidikan keadilan orang Indonesia tidak mungkin adil kalau tidak bertuhan oleh karena itu hakim kalau memutuskan bukan atas nama undang-undang hakim harus salah satu itu menciptakan keadilan berdasarkan ketuan yang maesah kalau para pengacara jaksa bisa dia pakai ilmu pengetahuan karena dia menunjukkan kebenaran yang akan memberikan kontribusi kepada hakim supaya dia bisa adil tugas hakim menciptakan keadilan bukan menunjukkan kebenaran disitu saudara maka dalam implementasinya kepada PKN 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 kita sebaliknya bukan PKN yang ada citizenship yang ada disitu umum selalu kita punya definisi yang general definition PKN itu berkaitan atau citizenship education itu connected with the how to make a good citizen warga dengar yang baik nah kata-kata yang baik itu sangat kosong sangat general musih secara konteksual nah salah satunya adalah bisa didekati dengan filsafat ketuhanan yang maesah atau yang ditemukan dari Kiswa Pancasila yang baik itu yang bertakwa beriman kepada Tuhan yang maesah intinya harus juga berkait dengan karena saya dari hukum tata negara yaitu kainah-kainah hukum tata negara yang memang melindungi ya bahwa negara harus melindungi kemerdekaan orang untuk melaksanakan ibadahnya menurut agamanya masing-masing jadi guru PKN tidak boleh memperlemah keyakinan siswanya akan keagamaannya justru tugas PKN adalah dia harus memberikan asfoster pembelajaran supaya dia lebih yakin akan keyakinan keagamaannya disinilah bedanya PKN dengan pendidikan agama jadi kalau pendidikan agama diambil oleh PKN beda filsafatnya agama agama untuk memberikan menambah kekuatan keyakinan bagaimana melaksanakan nilai-nilai ibadah sesuai dengan ajaran agamanya solatnya bagaimana jakatnya bagaimana sembahyang kepada Tuhannya bagaimana itu diterangkan oleh agama dan oleh guru-guru agama secara khusus sesuai dengan subjek peserta didik latar belakang agamanya guru PKN punya kepentingan yang general education maka sering PKN itu di 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 ke ke warga negaraan supaya warga negara kita itu menjadi warga negara yang rukun sebagai satu bangsa dengan keragaman berbeda keyakinan tidak semua agama sama tapi tidak boleh berhenti di situ setitunya kalau di situ orang masih meragukan jadi semua agama adalah sama menurut keyakinan atau semua agama adalah baik menurut keyakinan orang yang beragama itu jadi dari situlah konsepnya bukan konsep pluralisme yang memandang kenapa agama itu sama maka dia berpikirnya adalah sama kalau sama maka cukup saja tidak diajarkan sekolah karena sekolah sudah memuat value education atau karakter education jadi kalau sudah karakter education dikembangkan tidak perlu lagi agama dan yang lainnya boleh tapi bukan dalam masyarakat Indonesia itu masyarakat yang ingin memisahkan antara negara dengan agama antara PKN dengan agama kita justru menempatkan agama sebagai membangun nilai-nilai religiusitas bagi yang tidak senang dengan agama ya boleh religiusitas tapi secara kultural agama itu tidak dipisahkan dari masyarakat Indonesia tapi mananya itu ya mana kultural jadi ketuan yang maesah itu secara social institution itu ya ada di dalam lembaga keagamaan bahkan kepada hukum hukumnya pun hukum-hukum keagamaan yang dianut diyakini oleh para pemeluknya di negara lain itu harus ditiadakan ya dan maka muncullah nasionalisme yang sekuler tetapi tetap mereka ya tidak berhasil karena itu didasarkan hanya kekuatan kemanusiaan sedangkan ketuhanan yang maesah kita menerjemahkannya saja dalam konteks kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan yang humanistik dikembangkan dalam dunia dan filsafat barat itu tidak ada hubungannya dengan ketuhanan tetapi kita tidak menggunakan term hanya kemanusiaan saja tapi kemanusiaan yang adil dan beradab kata adil dan beradab itu adalah sebagai implementasi dari nilai-nilai ketuhanan yang maesah itu dan seterusnya dan seterusnya termasuk dalam demokrasi kenapa kita tidak nyebut demokrasi tapi menyebutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan sebab hikmah kebijaksanaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki nilai-nilai ketuhan tinggi karena itu bukan hanya produk keilmuan bukan produk filsafat tapi itu adalah produk hidayah dari Tuhan jadi itulah kekumpulitan kita secara filosofi jadi jangan ragu kita bisa bergerak bergandeng tangan dengan guru agama dan kita tidak melanggar kode etik kalau kita turut membantu meyakinkan keagamaan itu sesuai dengan kemampuan guru dan tentu saja dengan batas-batas terwaransinya jadi itulah kira-kiranya sehingga tidak lagi diprasangka bahwa kalau ada agama agama adalah sumber pepercahan di kelas itu berbagai agama jago ada nilai-nilai agama di situ oleh karena itulah menurut saya jangan coba-coba Anda menjadi guru PKN kalau tidak memiliki dasar yang profesional khususnya pengaman-aman kepilsafatan sehingga sampai hari ini saudara-saudara kita masih prihatin konsep pendidikan berdasarkan ketuanan yang maesah sebagai konsep pendidikan Pancasila kenapa kita tidak sebut sistem pendidikan Pancasila saja yang berbasis ketuanan yang maesah itu karena negaranya Pancasila negaranya berketuanan tadi kan begitu tetapi pemikiran-pemikiran para akhli pendidikan kita mengalami kegagalan untuk menumpuhkan teori-teori pendidikan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia karena terganggu kepincut kebenaran-kebenaran pemikiran ilmu dan kelasafat dari pihak lain saya tidak anti mempelajari teori-teori barat teori-teori timur tapi kita pun punya hasanah yang sudah sekian puluh abad kita punya praktek pendidikan yang menghasilkan bangsa seperti ini maka selayaknya ada di antara kita yang menggabung nilai-nilai pendidikan di dalam praktek pendidikan baik itu filsafatnya strategi ilmuannya kurikulumnya dan pembelajarannya sampai evaluasi yang mencakup pemikiran ontologis epistemologis dan aksologisnya yang berbasis keindonesiaan nanti akan ketemu dengan tadi puncaknya yaitu intinya pendidikan berbasis ketuanan yang maesa karena inilah merupakan cerminan bukan apa apa abstraksi dari kenyataan-kenyataan empirikal dari sesuatu yang dianggap baik terus-menerus dan diwariskan dan kita bersyukur bahwa ketuanan yang maesa itu diwariskan oleh orang tua kita karena orang tua kita adalah punya keyakinan bahwa anaknya harus dididik keagamaan tapi kalau di negari barat tidak boleh itu melanggar hak aja si manusia kalau orang tua meminta agamanya sama dengan keinginan orang tuanya karena memang mereka menjungi tinggi kebebasan tidak boleh PKN mengintervensi kita pun tidak mengintervensi tapi kita menguatkan revitalisasi melalui proses pendidikan dengan menjungi tinggi inquiry rasionalisme menjadilah wangga negara yang cerdas yang cerdas itu salah satu indikatornya adalah bertakwa kepada Tuhan yang maesa dan pengertian takwa sekarang sudah diterima walaupun itu mungkin diambil dari referensi Islam tapi Islam yang memiliki nilai-nilai universalnya jadi mungkin di Bali akan lain kata takwa itu tapi esensinya adalah menempatkan yang paling tinggi Sang Khalik dan kita sebagai makhluknya harus mendekatkan diri kepada Sang Khalik begitu juga tugas keburuan adalah tugas untuk membantu supaya dia lebih mendekati kepada Sang Khalik pendekatan-pendekatan Pak Yuyus itu mengambil butiran filsafat dari filsafat Pancasila supaya pendidikan ini menjadi pendidikan Pancasila maka dia mengusung konsep ketuanan yang maesa sebagai dasar pendidikan Indonesia khususnya pendidikan keluarga negara ini yang menjadi karakteristik khas unik kemudian 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 kajian filsafat menarik mudah-mudahan tidak cukup hanya sampai di sini Ibu Susan alangkah baiknya kalau lab kita meng-inventarisir peserta ini kemudian diminta untuk memberikan kontribusi apakah tulisan apakah pertanyaan apakah hal-hal yang tidak terkapar kemudian kita akan menjadi bahan diskusi terus-menerus dan Pak Yus itu diundang terus supaya nanti kalau nulis buku Pak Yus itu untuk mencintawakan jangan kalah Pak Yus dengan saya yang sudah tua saya sudah 20 buku penulis Pak Yus harus lebih ini hanya seluruh saja dari situlah kita punya bekal jadi di dalam kondisi pandemi keselitian kita menggunakan supaya full technology supporting to our academic acceleration itu di luar dugaan saudara betapa murah sekarang ini seminar itu tidak usah ada snacknya tidak usah ada gedungnya nah oleh karena itu terus dimonitor berapa tadi pesertanya ini yang pesertanya ada 200 lebih kalau tidak salah ya Pak tadi ada 230 alamat-alamatnya sambutlah mereka supaya memberikan buah pikirannya yang terkait dengan diskusi ini sebab tidak mungkin kalau diajukan karena keterbasasan tapi syukur akan menjadi bahan kajian-kajian kita sehingga PKN UPI itu bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman yang lainnya terumah kepada alumni-aluni yang sedang menjadi garda terdepan di dalam pengembangan PKN tugas keilmuan kita tugas filosofi kita adalah membantu maka dengan demikian kerja dari S2 S3 dan lab kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang produktif minimal menginventarisir hal-hal yang dirasakan di lapangan saya kira diundang saja mereka buah pikirannya itu sebagai kelanjutan dari sehingga ini kemudian satu ketika kita mereview kemudian bisa dijadikan dasar analisis topik apa yang kita bisa bicarakan saya kira Pak Cecep bisa lebih mengorganisir men-supporting dari program Pasar Sarjana saya harap menjadi kajian-kajiannya Pak Cecep di Pasar Sarjana karena di S1 kita siapkan dengan keterampilan praktisnya keilmuannya ada di situ dan modeling modeling pembelajaran dan kurikulernya ada di situ teman-teman kita sudah siap dari keguruannya dalam bidang pembelajaran maupun dalam konten nah di wilayah Pak Cecep itu diangkatlah kajian-kajian filosofiknya supaya lebih bebas mengakses orang dan kita sudah bisa kerjasama dengan UGM yang pernah kita rimpis terus terang saja kita filsafat sebagai tools tidak sebagai sebuah field yang kita pelajari secara akademik ketat tetapi semua orang bisa berpikir filosofat tapi bukan filosofik tentunya tapi kalau ada yang menghargai pikiran kita sebagai suatu karya filosofi oleh orang yang diberikan latar belakang pikiran filosofi suatu kejutan bisa diluluskan di uji oleh orang pakar filsafat saya terut gembira walaupun Pak Yuyus yang gembiranya saya lebih gembira lagi sekian Pak Cecep Ibu Susan saya kira waktu ya kalau ada silahkan lagi saya siap untuk memberikan komentar ini tanggung kita bersama mari kita dekatkan kebersamaan sekali lagi berdasarkan ketuaan seminar ini adalah bagian dari ibadah kepadanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa terima kasih antas pencerahannya dengan pertanyaan tadi gitu ya tetapi bisa terbahas semuanya dan di dalam kolom chat sebenarnya ini masih tersisa tiga pertanyaan tetapi mohon maaf sekali karena berhubung waktu gitu ya karena memang pembahasan kita dalam webinar kali ini cukup luar biasa ya karena kita mungkin berbicara mengenai filsafat histori sehingga satu pertanyaan aja bisa terjawab melebihi waktu yang sudah ditentukan gitu ya ada Pak Wari juga sudah memberikan pertanyaannya ada Pak Abdul Mumin ada Pak Muhammad Isman mungkin nanti akan ada silaturahmi langsung melalui chat baik itu di grup maupun mungkin secara pribadi mohon maaf bukan berarti kita tidak mau membahas tapi kita juga dibatasi oleh waktu dan terakhir kita persilahkan untuk masing-masing narasumber memberikan closing statementnya sebagai akhir dari diskusi kita kali ini dan mudah-mudahan nanti di closing statement ini ada pertanyaan dari tiga pertanyaan itu yang tadi di kolom chat bisa terjawab dan masing-masing narasumber untuk closing statement ini saya persilahkan hanya dengan waktu tiga menit saja kami persilahkan mulai dari Kang Yuyus Prof. Suarma dan Pak Dr. Epo Bapak-Ibu sekalian desertasi ini bukan desertasi final bukan penelitian final ini mungkin justru adalah penelitian babak baru untuk perkembangan PKN di Indonesia sehingga perlu kajian lebih lanjut dan saya pun selalu ditantang oleh Prof. Suarma ayo terus lakukan buat tulisan buat buku buat penelitian lagi dan insyaallah mungkin itu akan menjadi bagian ikhtiar jihad ilmu mungkin Prof insyaallah ke depan dan ini juga saya sepakat bahwa ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk membangun PKN Indonesia saya meyakini bahwa Pancasila merupakan rumus kehidupan kalau Soekarno bilangnya adalah sebagai filosofi atau saya lebih sederhanakan lagi bahasanya supaya bisa dicerna bahwa Pancasila mampu diimplementasikan Pancasila merupakan rumus kehidupan bangsa yang ini hadir secara pedrati bagi bangsa Indonesia bahkan warga dunia kajiannya di desertasi saya bahwa Pancasila memiliki nilai universal cukup saya pikir sudah dibahas di sana jadi bahwa Pancasila merupakan rumus kehidupan bagi bangsa Indonesia bahkan sesungguhnya bagi warga dunia untuk itu maka semua elemen semua sektor semua stakeholder harus bersama-sama mampu mengimplementasikannya baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam dunia pendidikan PKN harus mampu menampilkan filosofi ke-PKN-an sesuai dengan nilai akar budaya bangsa yaitu Pancasila dimana di dalam filosofi Pancasila tentunya silah ketuhanan yang mahasiswa menjadi fondasi yang paling kokoh dan kuat yang harus dibangun pertama kali sehingga akan mampu menghadirkan mengimplementasikannya nilai-nilai yang lainnya kemanusiaan nasionalisme demokrasi dan lain sebagainya tapi tentu itu adalah sebuah perjalanan panjang kalau namanya rumus kehidupan maka harus mampu diimplementasikan implementasi artinya harus diajarkan dan dididik untuk itu ini merupakan sebuah perjalanan panjang bagi kita bagaimana caranya kita mampu menjadikan pendidikan kewarganegaraan adalah keterampilan berwarganegara bagi bangsa Indonesia keterampilan berwarganegara bangsa Indonesia seperti apa yaitu yang berketuhanan yang maesan terima kasih itu mungkin dari saya sekian assalamualaikum terima kasih Kang Yuyus selanjutnya closing statement dari Prof Suarma silahkan Prof sudah-sudah terakhir mungkin saya membuat kalimat saja untuk kita renungkan bersama termasuk terutama Pak Yuyus terus berpikir ya kita semua jadi dibalik PKN yang berkualitas itu ada guru yang berkualitas dibalik guru yang berkualitas itu ada pendidikan guru yang berkualitas dibalik pendidikan guru yang berkualitas ada ilmu keguruan yang berkualitas dibalik ilmu keguruan yang berkualitas ada kontribusi filsafat pendidikan yang berkualitas dibalik kontribusi filsafat yang berkualitas ada nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar untuk membangun pemikiran filosofi jadi kalau diisi oleh PKN maka perlu PKN yang baik perlu guru yang baik guru yang berbaik perlu dukungan keilmuan yang baik keilmuan yang baik PKN keilmuan PKN yang baik perlu eh tadi apa PKN yang baik memerlukan guru eh guru PKN yang baik memerlukan guru PKN baik guru PKN yang balik memerlukan pendidikan guru yang baik pendidikan guru PKN yang baik memerlukan keilmuan yang baik. Keilmuan yang baik, PKN yang baik memerlukan pemikiran filsafat yang baik. Pemikiran yang baik menurut orang Indonesia adalah filsafat pendidikan yang berdasarkan ketuaan yang biasa. Sekarang orang belum banyak menyentuh itu. Pak Ius sudah memulai dalam konteks PKN-an. Maka kita sambutlah pikiran-pikiran berikutnya dari siapa saja. Kita memerlukan pemikiran itu. Oleh karena itu, di negara-negara yang besar saya menulis dua buah buku. Saya bukan sombong, saya hanya ingin share saja. Saya mempelajari pendidikan guru ternyata kita bertolak belakang. Mereka mencari kurikulum model pendidikan guru untuk bisa mengantarkan ke abad 21. Salah satu yang ditemukan adalah pelu-based teacher education curriculum. Coba bayangkan, kalau Pak Ius sudah akan lain bicaranya. Philosophical-based atau ketuhanan yang maesah-based for curriculum teacher education development. Jadi, kalau kita berpikir, kita diperlukan kurikulum pendidikan guru untuk membangun kemampuan guru yang profesional berdasarkan ketuhanan yang maesah. barulah kita bisa menjawab pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Atau, menurut Kaedah Pak Ius, pendidikan nasional berbasis ketuhanan yang maesah. Tulisan saya, sudah ada pendidikan guru yang berbasis pendidikan nasional yang berbasis pendidikan guru. Menurut buku saya itu dikatakan begini, Pak Ius. Tidak mungkin pendidikan nasional baik kalau pendidikan gurunya tidak baik. Jadi, kalau bahasa premannya omong kosong, pendidikan nasional kalau tidak dibangun dimulai dari pendidikan guru. Tidak usah mana yang lebih duluan, tapi sekarang kan sempat. Perbaikilah secara holistik pendidikan itu, tetapi orang sekarang sedang melirik bahwa di dalam meningkatkan kualitas pendidikan, maka orang memperhatikan bagaimana kualitas pendidikan guru di berbagai dunia. Karena selama ini sudah ada kemunjuran dari pendidikan guru. Saya tidak mau mengkritik bagaimana di Indonesia, di kita, tapi kita merasakan sudahkah kita menempatkan pendidikan guru sebagai dasar bagi pendidikan nasional seperti halnya PTPG IKIP ini dibangun. Atau sudah bergeser. Saya tidak mau, tapi itu jawabannya tentu harus kita pikirkan bersama. Dan terakhir, apa yang saya omongkan, tentu omongan filsafat bukan harus merupakan doktrin keyakinan tanpa berpikir. Saya hanya sebagai unpan supaya ini kita pikirkan terus-menerus. Di dalam berfilsafat, kita lebih baik bergeleng kepala daripada menganggup. kena bergeleng kepala itu adalah bukan tandanya kita tidak tidak yakin, tapi kita memerlukan keyakinan dengan Tuhan sudah menganggrahkan kemampuan berpikir kita sehingga kita bisa mendekati itu secara subjektif. Selama ini ilmu pengatuan kita mendidik objektif, tapi filsafat boleh subjektif. Atau penelitian kualitatif boleh subjektif. Terima kasih saudara-saudara. Saya ingin panjang-panjang nanti dikana waktu. Pak Ipul, silakan. Insya Allah kita bertemu dalam seminar lain. Baik, terima kasih Pak. Langsung gue Susan ya. terima kasih luar biasa penelitian Pak Yuyus ini. Kalau menggunakan paradigma teorinya adnotoin B, teori challenge and respon, penemuan-temuan penelitian Pak Yuyus ini sebagai challenge. Jadi tantangan yang harus direspon begitu ya, Prof. Yang harus direspon dan tentu dalam meresponnya ini tentu butuh waktu, butuh proses, butuh tahapan dan sebagainya. Dan yang harus direspon tentu terkait dengan bagaimana kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai ketuanan yang mesah itu. Sekarang posisi kita sebagai pendidik di perguruan tinggi maupun di sekolah dasar sampai menengah tentu kewajiban kita ya bagaimana supaya aktualisasi ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam konteks ini Bapak-Ibu sebagai guru sebagai dosen keteladanan saya kira memegang peranan yang sangat penting. Saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai closing statement Bu Susan. Jadi mari kita respon apa yang tadi di-challenge oleh Pak Yuyus dan Prof. Swarma. Jadi kita belum selesai ini masih terus bergulir ya hal-hal yang sifatnya pendalaman filsafat dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah menghimpun kita sebagai orang-orang yang terus berjuang untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih mute. Yang sudah memberikan closing statement-nya. Kecil suaranya Bu Susan. Oh gitu Prof. Oke. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan closing statement-nya. Memberikan ilmunya kepada kita pemaparan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi kita karena pemahaman dan pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila mesti dipahami oleh seluruh warga negara. Karena sejatinya jika nilai-nilai Pancasila sudah dipahami sudah dimaknai dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maka semua persoalan bangsa Indonesia bisa diatasi. Terima kasih seluruh narasumber terima kasih Prof. Cetet dan Pak Dr. Iit terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan senantiasa setia mungkin di sini ada yang selalu setia menyaksikan webinar dari tahapan-tahapan sebelumnya dan ini menjadi sebuah agenda rutin insya Allah akan kembali diadakan dengan pembahasan-pembahasan lainnya dan mungkin untuk menutup sebelum saya persilahkan kepada MC ada sedikit pantun tuah sakti hamba negeri esah hilang dua terbilang tak akan hilang pedoman diri sentosa sejati Pancasila gemilang terima kasih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi dan bisa berdiskusi kembali terima kasih saya persilahkan kepada MC wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Bu Susen yang selaku moderator yang telah membawakan kegiatan diskusi pada hari ini dengan sangat baik terima kasih kepada Kang Yuyus Prof Suarma dan Pak Dr. Saifullah selaku pembahas yang telah membahas disertasi yang luar biasa dari Kang Yuyus terima kasih juga pada Prof Cecep dan Pak Dr. Iyib Hidayat yang telah memotivasi dan mendukung kegiatan diskusi pada hari ini terima kasih juga pada Pak Ibu peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini Alhamdulillah kita telah berada di pengujung acara untuk penutupan Insya Allah akan ditutup langsung oleh kepada Bu Dr. Susan Pitriasari selaku ketua Prodi Program Sarjana PKN FIPS UPI sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal IKPKN UPI kepada Bu Susan maka waktu dan tempat kami persilakan terima kasih dan saya hormati Prof Cecep Dr. II kemudian para narasumber dan seluruh panitia serta seluruh peserta Alhamdulillah kita sudah melaksanakan webinar yang rasanya tidak cukup waktunya dalam melaksanakan diskusi ini diskusi yang sangat menarik bedah disertasi yang cukup menarik mudah-mudahan nanti Kang Yuyus bisa menghasilkan karya lagi dalam sebuah buku ini adalah tuntutan dari promotor dari Prof Suwarma Kang Yuyus mudah-mudahan dalam waktu dekat akan melahirkan buku untuk mengikuti promotornya mudah-mudahan dengan acara webinar rutin hari ini kita bisa memperkaya kita lagi dalam segi keilmuan kita memperlatali persaudaraan kita meskipun memang masih dalam keadaan secara virtual atau online dan terima kasih juga kepada Prodi PKN untuk program magister dan dokter yang sudah berkenan menyediakan sarana dalam acara webinar ini terima kasih juga Ika yang selalu eksis dalam setiap saya tidak mengerti mudah-mudahan kegiatan webinar ini tidak berakhir di sini tetapi ada webinar-webinar lain dengan kajian yang berbeda dan untuk hari ini kita juga semang kayaknya ya berdiskusi gitu kalau waktunya tidak dibatasi kayaknya sampai magifun akan terus gitu ya dan terima kasih ternyata Prop Cecep ini yang hadirnya dari seluruh Indonesia kita tahu Prop Cecep banyak apa namanya sahabat-sahabatnya seantero negeri gitu ya Prop Suarma juga ada ada yang sampai mau yang memesan buku gitu ya Prop nanti seolah saya infokan juga kemana harus memesannya gitu dan terima kasih juga kepada Pak Epul Kang Yuyus sukses dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal ibadah bagi kita semuanya yang namanya silaturahmi gitu ya kita silaturahmi dan silaturilmi gitu ya meskipun belum masih ya secara online gitu ya tetapi insyaallah mudah-mudahan meskipun nanti kita sudah normal insyaallah kekiatan webinar akan terus dilaksamakan dan dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah webinar nasional dengan bedah disertasi dengan judur religiositas dalam Pancasila untuk membangun warga negara berkeadaban dalam kajian historis filosofis dan pengembangan landasan filosofis pendidikan keluarga negaraan karya Doktor Yuyus Kardiman MPD kita tutup dengan bacaan Hamdalah Alhamdulillah Amin terima kasih kepada semuanya maaf apabila ada kesalahan insyaallah kita bertemu di tempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kelihatan hari ini kita foto bersama terlebih dahulu enggak Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya dalam keadaan tersenyum untuk operator ambil gambar satu dua tiga MC jadi aura pengantinnya ada dan hari ini sebetulnya hari ini hari sarjana hari sarjana hari ini eh selamat selamat ulang tahun selamat ulang tahun selamat ulang tahun selamat ulang tahun salam dari saya ya anggap izin prop suar ma prop salam semua sehat